Terima kasih telah menonton! 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 Dengan kata lain, konsumsi akan terus berlanjut. Dia harus menyerap energinya, dan cara paling langsung adalah dengan makan. Luan segera melihat ke arah pepohonan di sekitarnya. Ini hanyalah pohon biasa, bukan pohon buah-buahan. Tidak ada yang bisa dimakan di dalamnya. Jika seluruh alam mendalam yin yang seperti ini, maka itu akan sangat buruk. Bahkan guru surgawi tingkat satu akan mati kelaparan dalam beberapa hari. Namun, Wang Yang Cheng mengatakan bahwa sepasang suami istri telah berada di sini selama sebulan, yang membuktikan bahwa ada bahan dan cara untuk bertahan hidup di sini. Luan tidak membiarkan dirinya berpikir terlalu banyak. Setelah istirahat sejenak, dia terus bergerak maju. Ketuk, ketuk, ketuk. Langkah kaki Luan cepat dan ringan saat dia mendaki gunung. Segera, 500 Zhang lainnya telah dilalui. Mendaki menghabiskan lebih banyak energi dibandingkan berlari di tanah datar. Hanya 10.000 Zhang saja sudah menyebabkan Luan merasa lelah. Menjadi lelah berarti kekuatan seseorang akan berkurang selama pertempuran. Luan selalu waspada terhadap situasi khusus, dan dia selalu bertanya-tanya apakah akan ada binatang aneh di tempat ini. Hanya binatang mistik peringkat delapan yang bisa bertahan di sini. Mungkinkah Sekte Yin yang ilahi secara teratur menangkap binatang mistik tingkat delapan dan melemparkan mereka ke sini. Lagipula, binatang mistik yang baru lahir pasti tidak akan mampu menahan tekanan di sini. Pepohonan terlihat normal, dan bebatuan di bawah kakinya juga terlihat normal. Jika tidak ada binatang aneh, bagaimana alam mendalam Yin yang akan menyerangnya? Luan terus bergerak maju. Setelah sekian lama, akhirnya dia sampai di lereng gunung pertama. Ketinggian di sini telah menyebabkan udara menjadi agak tipis. Biasanya, tidak akan ada masalah. Namun, Luan hanyalah seorang guru surgawi tingkat satu, jadi masalahnya akan menjadi sangat jelas. Luan terengah-engah tak terkendali. Untuk pertama kalinya, dia memutuskan untuk berhenti. Jika dia terus berlari dalam kondisi ini, itu akan terlalu berbahaya. Haus! Hah! Hah! Luan sedikit mengernyit. Ia merasa mulutnya mulai mengering, dan ia ingin minum air sungai. Namun sejauh mata memandang, tidak ada air sama sekali. Persepsinya hampir sepenuhnya terbatas, jadi dia tidak tahu di mana ada air. Tidak ada gunanya meminum air yang dia ciptakan, kecuali dia memiliki kekuatan guru surgawi tingkat enam dan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menciptakan air. Tanpa air, ini adalah krisis pertama yang dirasakan Luan, dan ini sangat serius. Dia tidak beristirahat lama di sini. Segera, dia terus bergegas mendaki gunung. Dia harus mencari air dengan cepat. Tanpa air, dia tidak akan bisa pergi jauh. Kali ini, Luan hampir tidak berhenti. Tidak ada yang terjadi sepanjang jalan. Pepohonan sepi, tanah di bawah kakinya sangat keras, dan hutan di bawah naungan pepohonan sangat gelap. Tidak ada yang menghentikan kemajuan Luan. Dalam satu tarikan napas, Luan benar-benar bergegas menuju puncak gunung pertama. Tah! Luan berdiri di puncak gunung, tapi dia masih tidak bisa melihat matahari. Dia dikelilingi oleh hutan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dedaunan lebat benar-benar menghalangi pandangannya. Masih belum ada air di sekitarnya, yang membuat Luan agak tertekan. Gunung itu tingginya 43 ribu kaki. Faktanya, dia harus berlari setidaknya sejauh 60 ribu kaki. Kemiringan gunung yang sangat tinggi membuat Luan menghabiskan banyak energi. Meski turun gunung jauh lebih baik daripada naik gunung, namun juga menghabiskan energi. Jika dia tidak dapat menemukan air di dasar gunung, hal itu akan berdampak sangat jelas pada Luan, dan dampak ini akan segera memburuk. Di puncak gunung, Luan tidak melihat pohon yang disebutkan Wang Yang Cheng. Sepertinya tidak ada satupun di gunung pertama. Setelah beristirahat sekitar 15 menit, Luan sekali lagi turun gunung. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga napasnya tetap stabil. Langkah kakinya ringan, dan dia bergegas turun dengan melompat dari tanah. Dengan kemampuan Luan yang kuat untuk menghilangkan kekuatan, metode ini menghemat banyak energinya. Dia masih tanpa hambatan. Selain kondisi fisiknya, tidak ada musuh. Akhirnya, setelah beberapa waktu, Luan tiba di kaki gunung pertama yang hampir dia lewati. Dia hanya seorang guru surgawi tingkat 1, dan dia tidak beristirahat selama lebih dari 30 menit. Luan benar-benar menghabiskan banyak energi untuk melintasi gunung setinggi itu dengan begitu cepat. Bahkan bisa dikatakan sangat besar. Namun, hal ini tidak mempengaruhi rasionalitas Luan. Dia segera mengurangi kecepatannya, karena seharusnya ada lembah besar di gunung setinggi itu, dan kemungkinan besar akan terjadi sesuatu di lembah tersebut. Namun, mulut Luan benar-benar kering sekarang. Ia bahkan merasakan seluruh tubuhnya panas, terutama dadanya. Meskipun dia telah mengatur nafasnya, sekarang menjadi sangat berantakan. Mendaki gunung setinggi itu dengan begitu cepat benar-benar merupakan beban yang terlalu berat bagi guru surgawi tingkat 1. Luan benar-benar memperlambat kecepatannya, hingga mencapai tingkat orang biasa yang berjalan normal. Dia terus mengendalikan pernapasan dan darahnya agak stabil sambil melihat sekeliling dengan hati-hati. Kemiringan gunung perlahan melambat. Jelas sekali bahwa dia secara bertahap memasuki lembah. Rasa haus yang kuat membuat tubuh Luan sangat tidak nyaman. Jika dia tidak dapat menemukan air di lembah ini, Luan bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melintasi gunung kedua. Saat dia berjalan, Luan terus melihat sekeliling. Ia menilai kebugaran fisiknya sangat tinggi. Entah itu empat atribut atau tulang naga kekaisaran, kebugaran fisiknya jauh lebih unggul daripada orang-orang dengan level yang sama. Kita harus tahu bahwa perbedaan kekuatan antara guru surgawi tingkat 1 sangatlah kecil. Dalam keadaan seperti itu, bahkan tubuh guru surgawi tingkat 8 puncak tidak akan lebih baik daripada tubuhnya setelah ditekan ke guru surgawi tingkat 1. Jika tidak ada air, bahkan dia tidak bisa bergerak maju, bagaimana orang lain bisa terus bergerak maju. Dengan pemikiran ini, Luan bahkan tidak terus bergerak maju dalam garis lurus. Sebaliknya, dia mulai mengelilingi lembah, mencoba yang terbaik untuk memperluas area yang dia lewati untuk mencari air. Fakta membuktikan bahwa penilaian Luan sangat tepat. Setelah berjalan sekitar 30 menit di lembah, matanya tiba-tiba berbinar. Sebuah genangan air. Di tempat terjauh dalam pandangan Luan, jelas ada genangan air yang besar. Itu adalah air yang terkumpul di lubang-lubang di tanah. Tampaknya diameternya setidaknya satu zang. Bagi Luan saat ini, itu adalah sedotan yang menyelamatkan nyawa. Segera, Luan berlari menuju genangan air. 2352 Ya, ya. Kecepatan Luan sangat cepat, tapi itu bukan kecepatan tercepatnya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Luan akan memberikan waktu luang untuk dirinya sendiri sebelum dia benar-benar percaya diri. Ini adalah kebiasaan Luan. Namun, tidak terjadi apa-apa saat ia berlari dari jarak jauh ke tempat yang sangat dekat dengan sumber air, seolah-olah sedang berada di gunung. Ya, Luan akhirnya sampai di genangan air dan menghentikan langkahnya. Kolam air ini sangat besar, diameternya dua zang, tapi tidak dalam. Bahkan bagian terdalam dari kolam dapat dengan mudah dilihat, dan kedalamannya tidak boleh lebih dari tiga kaki. Namun, air sebanyak ini sudah cukup untuk Luan. Meski hanya beberapa suap air, itu sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa Luan. Luan langsung berlutut di samping genangan air. Dia tidak sedang terburu-buru. Pertama, dia menangkup air di depannya, mengamati dan menciumnya dengan cermat sebelum membuka mulut dan menjilatnya sedikit. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan airnya, dia meminumnya sekaligus. Airnya agak dingin, tapi membuat tubuh Luan yang terbakar sangat nyaman. Ketika mengalir dari tenggorokan ke perutnya, seolah-olah dia tiba-tiba hidup kembali. Setelah minum beberapa suap, Luan membungkuk dan langsung membenamkan seluruh wajahnya ke dalam air. Air dingin dengan cepat mendinginkan wajahnya, dan dia meminum beberapa suap lagi sebelum tubuhnya terasa sangat nyaman. Meskipun airnya tidak bersih, Luan tidak akan menyukainya. Sumber air adalah masalah paling serius yang dihadapi Luan. Mampu menemukan air begitu cepat kali ini tidak berarti hal yang sama akan terjadi di lain waktu. Demi keamanan, Luan bersiap mengambil sumber air. Namun, ketika Luan ingin membuka cincin spasial, dia menyadari bahwa dia tidak bisa membukanya sama sekali. Luan terkejut. Mungkinkah penindasan spasial dari alam mendalam yin yang bahkan tidak dapat membuka cincin spasial? Atau apakah kekuatannya saat ini terlalu lemah, dan dia bahkan tidak bisa membuka cincin spasial? Tidak, dia bisa membuka cincin spasial ketika dia terluka parah, yang berarti alam mendalam yin yang punya masalah. Jika dia tidak bisa membuka cincin spasial, dia tidak bisa mengeluarkan wadah dan mengambil sumber air. Pepohonan di sekitarnya keras dan tidak bisa ditebang. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat sebuah wadah. Segera, Luan melepaskan elemen logam tersebut, dan wadah persegi yang datar dan tipis dengan cepat terbentuk di depannya. Panjangnya satu kaki dan lebarnya tiga inci, dan dapat menampung banyak air. Luan tidak punya pilihan selain membawa wadah itu sendiri. Dia hanya seorang guru surgawi tingkat satu, jadi dia tidak bisa terlalu membebani dirinya sendiri. Luan berlutut lagi dan meletakkan wadah itu ke dalam genangan air untuk menyerap air. Suara gemericik terdengar dari wadah. Saat ini, mata Luan tiba-tiba menjadi dingin. Suara mendesing. Luan, yang sedang berlutut di tanah, tiba-tiba berpindah ke samping. Dalam sekejap, sebuah bayangan melintas melewati tempat dia tadi berada. Tetapi bahkan jika Luan mengelak, kemampuannya untuk bergerak sangat terbatas saat dia berlutut di tanah. Ia segera mengeluarkan wadah dari sumber air dan meletakkannya di belakangnya. Bang! Wadah yang rong amruk, dan Luan serta wadahnya terlempar ke dalam air. Bang! Luan dan wadahnya pecah menjadi dua tempat, menciptakan dua percikan besar. Luan, yang jatuh ke dalam kolam, dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya dan berdiri. Kolam itu sangat dangkal, bahkan tidak mencapai pinggangnya. Seluruh tubuh Luan basah kuyuk, begitu pula rambutnya. Air mengalir di wajahnya seperti sungai. Matanya dalam saat dia menoleh dan melihat sekeliling. Ada seseorang yang berdiri di tempatnya sekarang, tetapi ketika dia ditendang ke dalam kolam, tiga orang lagi muncul, berdiri di empat penjuru kolam. Dia, yang berada di tengah kolam, tidak diragukan lagi dikelilingi oleh empat orang ini. Luan memandang keempat orang ini. Dari tubuh dan siluetnya, mereka memang manusia, namun kenyataannya mereka adalah tubuh energi dan bukan manusia hidup. Jika Luan tidak salah menebak, keempat orang ini seharusnya menjadi masalah di alam mendalam yin yang, yang merupakan isi dari pelatihannya. Keempat badan energi tersebut tidak memiliki warna yang sama, tetapi empat warna yang sangat berbeda. Orang yang menendang Luan barusan berwarna merah dan kuning, sedangkan tiga lainnya berwarna coklat, cian, dan hijau. Jika dia tidak salah, mereka seharusnya menggunakan kekuatan elemen yang berbeda. Luan dapat merasakan seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya karena sensasi terbakar, jadi dia secara naluriah menghindar. Mata Luan menjadi lebih dalam. Jika masalahnya hanya pada empat orang ini, itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Bang! Luan tiba-tiba bergerak, dan bergegas keluar dari kolam, langsung menuju orang yang menyerangnya. Tiga orang lainnya bergerak pada saat yang sama, mengejar sosok Luan. Orang yang dihadapi Luan tidak mundur. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan nyala api, dan bukannya mundur, dia malah bergerak maju dan meninju sosok Luan. Ledakan! Dalam sekejap, tiang api ditembakkan, dengan diameter sekitar lima kaki, ke arah Luan. Namun, perbedaan kekuatan antara guru surgawi tingkat satu terlalu kecil. Luan bahkan tidak perlu mengaktifkan alam dewa iblis. Dia sudah bersiap untuk menghindar sebelum pihak lain mengumpulkan kekuatannya, jadi dia tidak merasakan tekanan apapun. Dia membungkuk dan menghindar, tubuhnya hampir menyentuh permukaan air saat dia bergegas menuju pihak lain. Bang! Pihak lain tidak menarik kembali kekuatannya dalam pukulan tersebut, dan kakinya tertanam kuat di tanah. Dia tidak bisa melakukan serangan balik terhadap Luan sama sekali. Luan langsung menyapu, pihak lain tidak bisa menahan kekuatan tulang naga kekaisaran sama sekali. Tubuhnya langsung tersapu ke bawah, dan di saat yang sama, sebuah pukulan sudah berada di depan dadanya. Bang! Pihak lain terlempar karena pukulan itu, dan tubuhnya terlempar ke arah pepohonan di belakangnya. Di saat yang sama, tiga orang lainnya telah bergegas ke tiga arah di belakang Luan. Tiga jenis kekuatan guntur, tanah dan kayu dikirim ke arah Luan pada saat yang sama, mencoba mengenai Luan sebelum dia bisa bangun. Luan tidak mengaktifkan roda takdir di meridian darahnya, dia juga tidak bangun, karena waktu yang dibutuhkan untuk bangun akan membuatnya terlambat untuk menghindar. Oleh karena itu, dia tidak bangun. Hanya ada sedikit celah antara tubuhnya dan tanah, dan dia dengan paksa menamparkan tanah dengan satu tangan dan satu kaki, membiarkan tubuhnya terbang jauh. Bang! 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 Ketiga jenis kekuatan itu langsung menghantam tempat Luan berada, tapi tidak ada retakan di tanah. Tubuh Luan terbang sejauh sepuluh kaki, dan dia sekali lagi menamparkan tanah dengan satu tangan. Tubuhnya berputar setengah lingkaran di udara, dan dia berdiri kokoh di tanah, memandangi tiga orang di depannya. Orang yang baru saja dipukul di bagian dada oleh Luan sedang berbaring di bawah pohon tidak jauh dari situ. Tubuh energinya jelas melemah, tapi dia masih berjuang untuk bangkit. Tiga orang di depannya jelas tidak takut, dan sekali lagi, mereka bergegas menuju Luan. Mereka hanya memiliki kesadaran paling naluriah. Lautan kesadaran Luan bekerja dengan cepat selama pertempuran, dan dia tidak akan pernah membiarkan gerakan tubuhnya memengaruhi pemikiran dan analisisnya. Dia mengira orang-orang ini memiliki kesadarannya sendiri, tetapi sekarang tampaknya mereka lebih seperti boneka yang diberi perintah. Melihat ketiga orang itu bergegas ke arahnya, Luan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, dan dia bahkan mundur. Ketika Luan mundur sejauh tiga puluh kaki, tiga orang yang mengejarnya tiba-tiba berhenti, dan hanya berdiri di tanah, memandang Luan dengan waspada. Gedebuk. Luan segera berhenti, dan memandang ketiga orang itu dengan bingung. Dia samar-samar menyadari bahwa naluri keempat orang ini kemungkinan besar adalah melindungi kolam, dan bukan murni membunuh. Sekarang, jika Luan ingin pergi, dia bisa pergi kapan saja, tapi dia tidak bisa. Demi keamanan, dia harus menggunakan wadah untuk mengambil air secukupnya. Dia sedikit mengernyit, dan mengambil inisiatif untuk bergegas maju. Melihat Luan datang lagi, ketiga orang itu menyerang seperti yang diharapkan. Elemen guntur adalah yang pertama meledak, diikuti oleh batu dan tanaman merambat. Entah itu menyerang atau mengendalikan, itu sudah cukup untuk menempatkan guru surgawi tingkat satu yang normal ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, atau bahkan mengalahkannya di tempat. Namun, Luan termasuk dalam kategori abnormal. Dengan premis bahwa dia tidak yakin apakah ada makanan di alam mendalam yin yang yang dapat memulihkan energinya, Luan tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dan energi dengan ketiga orang ini. Setelah dengan cepat menghindari serangan elemen petir, dia tidak menghindari tanaman merambat yang masuk dan kontrol elemen tanah, tetapi mengambil inisiatif untuk menabrak tanaman merambat tersebut. Bang! Tanaman merambat menangkap Luan, tapi hanya sesaat. Ledakan. Tanaman merambat segera meledak, dan udara dingin menyebar dengan cepat, menyebabkan tanaman merambat yang awalnya keras menjadi sangat rapuh, dan akan meledak hanya dengan satu sentuhan. Tanaman merambat yang meledak membuka jalan bagi Luan, dan jarak antara mereka hanya 30 kaki, memungkinkan Luan untuk segera bergegas ke depan ketiga orang itu. Seorang guru surgawi tingkat satu akan membutuhkan waktu lama untuk menggunakan seni surga, belum lagi seni surga yang kuat secara instan. Luan langsung bergegas ke tengah-tengah ketiga orang itu. Dalam situasi ini, ketiga orang itu hampir tidak dapat menggunakan seni surga, dan hanya dapat menggunakan atribut yang melekat pada tubuh mereka untuk menyerang Luan. Namun, serangan ketiga orang itu penuh dengan kekurangan di mata Luan, dan bukan ancaman sama sekali. Meskipun kedua belah pihak bergerak dengan kecepatan yang sama, sulit bagi mereka bertiga untuk menyentuh Luan, apalagi menimbulkan kerusakan. Hanya dalam empat gerakan, Luan memukul kepala ketiga orang itu sambil menghindar, membuat mereka terbang. Bang, bang, bang. Ketiga orang itu menabrak tiga pohon besar, dan energi di tubuh mereka dengan cepat meredup. Pada saat ini, mata Luan menjadi dingin, dan dia segera menoleh ke samping, hanya untuk melihat atribut api pertama guru surgawi berjuang untuk berdiri, dan energi di tubuhnya jelas telah pulih banyak. 2.353 Melihat pemandangan ini, Luan sedikit mengernyit. Orang ini berdiri lagi dan tidak menimbulkan ancaman baginya. Yang membuatnya merasa berat adalah orang ini bisa menyerap kekuatan dari alam misterius Yin Yang. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera bergegas maju dan tiba di depan guru surgawi atribut api sebelum dia bisa bangun. Setelah memblokir serangan lawan, ia meninju bagian belakang leher lawan. Di saat yang sama, lengan kanannya bergerak dan belati es muncul di tangannya. Dia benar-benar memotong leher lawannya. Dalam sekejap, orang ini kehilangan seluruh kemampuan untuk bergerak. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah dan dengan cepat menghilang. Tampaknya perasaan ilahi tubuh energi ini memang tersimpan di kepala. Namun, Luan tidak santai. Sebaliknya, dia melihat sekeliling seolah sedang mengamati sesuatu. Hanya dalam sepuluh napas, mata Luan menyipit. Dia melihat sosok yang sangat buram muncul di samping pohon besar di kejauhan. Hal itu menjadi semakin jelas. Guru Surgawi Atribut Api Seluruh tubuhnya berwarna merah dan kuning, persis sama dengan Guru Surgawi Atribut Api. Pada saat ini, tiga musuh lainnya yang dijatuhkan oleh Luan telah pulih dan bergegas menuju Luan lagi. Luan tidak terlibat dengan mereka. Setelah memainkannya, mereka bertiga kembali terjatuh ke tanah. Mereka juga dipenggal kepalanya dengan belati. Mata Luan menjadi dingin. Jika tebakannya benar, ini pasti formasi di dalam formasi. Alam mendalam yin yang adalah formasi besar, dan pada dasarnya, ada banyak formasi kecil. Misalnya, harus ada formasi di sekitar genangan air ini, itulah sebabnya mereka berempat tidak bisa pergi dan bisa terlahir kembali tanpa batas. Itu tidak ada habisnya. Luan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan formasi ini, jadi dia tidak bertahan lama. Dia sekali lagi melepaskan kekuatannya untuk membentuk sebuah wadah. Setelah diisi air, dia langsung pergi. Membawa air di punggungnya seperti membawa pelat besi tebal. Airnya tidak ringan. Bahkan rasanya agak berat. Biasanya, itu bukan apa-apa bagi guru surgawi tingkat satu. Namun, tanpa menambah kekuatannya, beban ini akan berdampak signifikan pada Luan. Setelah mengisi air, Luan terus bergerak maju melewati lembah. Kemampuan struktur spasial Luan tidak membiarkannya pergi ke arah yang salah. Dia langsung pergi ke timur. Lembahnya memang tidak kecil, tapi dibandingkan dengan gunung, tidaklah besar. Luan membawa tangki air dan bergerak maju ke dalam lembah. Dia berjalan menuju gunung kedua. Setelah berjalan beberapa saat, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup. Anginnya sangat biasa, tapi membuat Luan menghentikan langkahnya. Matanya menyipit. Angin. Bagaimana mungkin ada angin di sini? Alam mendalam yin yang adalah ruang tertutup. Di bawah tekanan yang begitu besar, seharusnya tidak ada angin sama sekali, kecuali hal itu dilakukan dengan sengaja oleh formasi. Namun, Luan merasa hembusan angin ini berbeda. Luan juga seorang yang mahir dalam formasi. Meskipun dia tidak dapat memberikan bukti rincin saat ini, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ini bukanlah susunan suatu formasi, tetapi dari beberapa makhluk di dalam formasi tersebut. Dia masih belum bisa melihat ujung lembah, yang merupakan lereng gunung kedua, tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Matanya tertuju ke depannya seolah sedang menunggu sesuatu. Dia bersaing dengan pihak lain dalam hal kesabaran. Ternyata, kesabaran Luan membuahkan hasil. Serangkaian suara gemerisik datang dari depan, dan itu menjadi semakin jelas. Ketika suara-suara ini begitu jelas sehingga orang dapat mendengarnya tanpa mempedulikannya, sosok itu akhirnya muncul. Serigala Serigala itu tingginya sekitar tujuh kaki. Dari angka tersebut, setidaknya ada sepuluh, tetapi Luan tidak dapat menentukan jumlah pastinya. Tubuh serigala ini tembus pandang, dan ketika cakarnya menginjak tanah, akan ada angin sepoi-sepoi yang meniup rumputan di sekitarnya. Jelas sekali bahwa serigala-serigala ini memiliki atribut angin. Serigala-serigala ini bahkan lebih tinggi dari Luan, belum lagi ukuran tubuhnya. Serigala angin pastinya sangat cepat, dan kekuatan mereka juga tidak lemah. Selusin serigala angin merupakan ancaman bagi Luan, yang membawa tangki air besar. Tidak peduli seberapa kuat Luan, dia tidak maha kuasa. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, ia berinisiatif melepas tangki air dari punggungnya dan meletakkannya di bawah pohon raksasa. Setelah itu, Luan berjalan tiga kaki ke depan dan tiba di ruang kosong di antara pepohonan raksasa. Karena tingginya pohon tersebut, ruang kosongnya pun tidak sedikit. Jika tidak, serigala besar ini tidak akan dapat memanfaatkan atribut angin. Luan mengambil inisiatif untuk bergerak maju, dan serigala angin ini juga bergerak. Bang! Serigala angin ini bergegas menuju Luan dengan kecepatan penuh, dan kecepatan mereka memang jauh lebih cepat daripada kecepatan guru surgawi level 1 yang normal. Momentum yang dihasilkan oleh serangan kolektif mereka saja sudah cukup untuk membuat hati seseorang bergetar. Meskipun Luan adalah guru surgawi tingkat 8 dan telah melihat banyak adegan besar, ini dulu dan sekarang. Baginya saat ini, serigala angin ini sudah memiliki kekuatan fatal yang cukup, dan bahkan lebih kuat dari binatang mistik tingkat 8. Namun, Luan juga pindah. Cahaya dingin muncul di tangannya. Dia tidak menggunakan belati, tapi dua pedang pendek, masing-masing sepanjang dua kaki, muncul di tangannya. Biarpun belatinya dimasukkan sepenuhnya, akan sangat sulit menyebabkan kerusakan fatal pada serigala angin ini, tapi pedang pendek ini bisa mengaum. Mengeluarkan raungan yang memekahkan telinga, serigala angin terdepan telah menerkam Luan dengan seluruh kekuatannya. Namun, semakin cepat ia mengisi daya, semakin cepat ia terjatuh. Setelah Luan menghindari serangan serigala angin, pedang pendek itu menembus rahang serigala angin, sampai ke ekornya, dan seluruh perut serigala angin dibelah. Kidingin yang kuat bahkan membekukan atribut angin, dan jatuh dengan keras ke tanah, bahkan berguling dan menabrak pohon raksasa di kejauhan. Ledakan. Pohon raksasa itu tidak bergerak sama sekali. Luan melihat dari sudut matanya bahwa tangki airnya tidak terpengaruh, dan akhirnya santai. Yang terjadi selanjutnya adalah penerjunan tiga serigala angin. Jika guru surgawi tingkat satu yang sejati melihat ini, kemungkinan besar mereka akan berpikir bahwa mereka telah kehilangan kesempatan dan akan kehilangan nyawa di sini. Namun, seorang guru surgawi yang bisa memasuki alam mendalam yin yang tidak akan sebodoh itu. Jika dianalisis dengan tenang, masih ada masalah besar pada ketiga serigala angin ini. Serigala fokus menerkam, jadi tubuh bagian bawah mereka adalah kelemahan terbesar mereka. Luan, yang awalnya bergerak maju, semakin menurunkan tubuhnya, hampir menempel ke tanah saat dia bergerak maju, menghindari serigala angin di tengah. Pada saat yang sama, tangannya disilangkan keluar, dan kedua pedang pendek itu membelas serigala angin di atasnya, lalu melemparkannya ke samping, secara akurat menusuk kedua tubuh serigala angin. Ki yang dingin segera menyebabkan kerusakan fatal pada ketiga serigala angin, dan mereka dengan keras menghantam tanah di depan mereka. Namun, serigala angin yang tersisa tidak takut sama sekali, dan pada saat yang sama, mereka sangat pintar. Dalam situasi di mana tubuh Luan hampir menyentuh tanah, mereka tidak lagi menerkam untuk membunuh, melainkan menurunkan tubuh mereka dan menyerang Luan. Pada saat ini, cahaya dingin menyala lagi, dan beberapa es berbentuk bulan sabit langsung tersapu, menyerang kaki ketiga serigala angin di depan mereka. Bang! Waktu Luan melepaskan es sangat akurat, tepatnya di kaki pendukung ketiga serigala angin di depannya. Entah itu karena kelembaman atau berat tubuh mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk mengelak. Segera, ketiga kaki dari ketiga serigala angin terpotong, dan mereka segera kehilangan keseimbangan dan menghantam tanah di depan mereka. Kali ini, mereka benar-benar menempel di tanah dan menabrak Luan. Meski begitu, mereka tetap tidak menyerah sambil membuka mulut berdarah. Luan menamparkan tanah dengan satu tangan, dan dengan paksa bangkit dari tanah, mencapai ketinggian hampir satu tang. Namun, saat dia naik ke udara, penentuan waktu serigala angin berikutnya juga sangat akurat. Cakar dan mulutnya yang tajam sudah berada di depan Luan, sehingga mustahil bagi Luan untuk mengelak. Luan memang tidak bisa mengelak, dan tidak ada cukup waktu baginya untuk menggunakan senjatanya. Setelah kehilangan persepsinya, dia tidak dapat memprediksi pergerakan ketiga serigala angin di belakangnya. Ini adalah situasi yang benar-benar tidak terduga baginya. Namun, semakin seperti ini, semakin gelap mata Luan, dan dinginnya matanya bahkan lebih menakutkan daripada serigala angin. Meminjam momentum perputaran tubuhnya, dia menyapukan kakinya ke arah depan perut serigala angin. Di saat yang sama, dia membuka tangannya, dan menyerang cakar serigala angin. Bang! Luan secara akurat memblokir cakar kedua serigala angin dengan kedua tangannya, dan bahkan meraih cakar serigala melalui celah di antara cakar tersebut. Menambah dukungan untuk mundurnya, mulut berdarah serigala angin tidak mampu menggigitnya. Namun, kekuatan serangan serigala angin sangat kuat. Melihat mereka akan menabrak tanah di depannya, Luan tidak bisa membiarkan tubuhnya menyentuh tanah. Karena itu, dia menggunakan lengan dan kakinya untuk menarik serigala angin dengan paksa dari tubuhnya. Bang! Kepala serigala angin menghantam tanah, dan langsung pingsan karena benturan tersebut. Sebagian besar dampaknya telah hilang, tetapi Luan tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan yang tersisa, menyebabkan punggungnya menyentuh tanah. Hal ini menyebabkan Luan mengerang tertahan, dan dia hampir mengeluarkan setegup darah. Mengaum! Empat serigala angin yang tersisa segera bergegas menuju serigala angin yang mengepung Luan, mengelilinginya. Salah satu dari mereka dengan cepat menggigit tubuh serigala angin dan membuangnya, sementara tiga lainnya mengangkat enam cakar depan mereka dan menamparkan ke arah Luan. Sepertinya jalan buntu, tapi mata Luan masih gelap. Dia segera mengulurkan telapak tangannya, dan dalam sekejap, cahaya dingin menyala, menerangi hutan di sekitarnya. 2.354 Cahaya dingin menyala, lalu menghilang dengan cepat. Seluruh hutan kembali gelap, tetapi tidak seperti sebelumnya, hutan benar-benar sunyi, tanpa suara apapun. Keempat serigala angin yang mengelilingi Luan tertusuk oleh 4 es yang berasal dari tubuh Luan. Setiap es tingginya hampir tiga meter, menembus rahang serigala angin dan keluar dari atas kepala mereka. Fiu! Luan menghela napas ringan, dan dengan cepat bangkit dari tanah. Serigala angin ini bisa pulih kapan saja, dia tidak bisa bertahan lama, dia harus bergerak maju dengan cepat. Jadi dia segera berlari ke pohon tadi, membawa tangki air yang bersandar di pohon, dan terus bergerak maju. Pemandangan ini sepenuhnya terlihat oleh sosok setinggi 3.000 meter di langit. Itu tidak lain adalah Wang Yang Cheng. Persepsi Luan sangat terbatas, dan dengan naungan pohon di atas kepalanya, mustahil menemukan Wang Yang Cheng. Meskipun tekanan di alam mendalam yin yang sangat besar, itu tidak berarti apa-apa bagi Wang Yang Cheng. Dia dapat dengan mudah melihat segala sesuatu di lembah, dan tidak ada yang terlewatkan. Ekspresinya sedikit terkejut, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya, dan dia berkata pada dirinya sendiri, orang lain memikirkan cara untuk pergi, aku tidak menyangka saudaraku ini akan memaksa masuk. Namun, Wang Yang Cheng tidak bisa tinggal lama di sini, lagi pula, Luan akan menghabiskan banyak waktu untuk keluar dari sini. Meskipun dia adalah master sekte yang tidak melakukan apa-apa, sekarang adalah waktu perang antara manusia dan binatang aneh, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah lama keluar, dia harus kembali secepat mungkin. Tidak melanjutkan menonton, sosok Wang Yang Cheng langsung menghilang di langit, meninggalkan alam mendalam Yin Yang. Tentu saja, Luan di lembah sama sekali tidak menyadarinya, dan terus bergerak maju dengan cepat dengan tangki air di punggungnya. Tidak lama kemudian, dia akhirnya sampai di kaki gunung kedua. Bergerak maju di lembah, Luan menemukan total dua sumber air, tetapi tidak ada satupun pohon buah-buahan. Fakta ini membuat Luan sangat gelisah, jika memang tidak ada makanan untuk memuaskan rasa laparnya, dia benar-benar tidak percaya diri untuk berjalan hingga ujung 2000 mil. Satu-satunya yang bisa dimakan mungkin hanyalah dedaunan dan rumput di sini, karena ini adalah benda yang bisa dipetik oleh Luan. Luan bahkan berharap akan muncul binatang yang benar-benar aneh, sehingga dia bisa membunuhnya dan memakannya. Gedebuk. Ketika kaki Luan mendarat di tanah gunung kedua, tubuhnya berhenti sekali lagi. Panas sekali. Panas merembes melalui sol sepatunya. Bukan hanya tanahnya yang panas, bahkan udaranya pun menjadi panas terik. Luan mengangkat kepalanya dan memandangi hutan tak berujung di depannya. Mungkinkah ini kesulitan dari gunung kedua? Jika Luan tidak menemukan sumber air, dia lebih baik kembali daripada memasuki hutan dengan suhu setinggi itu. Namun, Luan tidak takut dengan panas. Tangki air di belakangnya penuh air. Jika tidak ada kecelakaan, tidak akan ada masalah. Luan bergerak sekali lagi, mendaki menuju gunung panas terik di depannya. Kecepatan Luan masih sangat seragam, tapi jelas jauh lebih lambat dari gunung pertama. Dia telah menghabiskan banyak kekuatannya dan hanya memiliki sekitar 60% staminanya yang tersisa. Tanpa pengisian ulang apapun, dia tidak punya pilihan selain memperlambat. Jika bukan karena dua atribut es dan api di tubuhnya, suhu gunung yang terik akan sangat menyakitkan bagi guru surgawi tingkat 1. Suhu yang tinggi akan meningkatkan tingkat kelelahan fisik, tetapi Luan tidak mempunyai efek seperti itu. Tanah gunung ini tidak sekeras dulu. Bahkan terasa sedikit berlumpur. Setiap langkah yang diambilnya akan meninggalkan jejak kaki sekitar 1 inci. Dengan adanya jejak kaki, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi arah. Luan berjalan maju selangkah demi selangkah. Ketika dia meninggalkan jejak kaki setinggi seribu kaki di gunung, dia tidak punya pilihan selain berhenti dan beristirahat. Hah, hah. Luan terus-menerus mengatur pernapasannya dan membuka tangki air untuk meneguk air dalam jumlah besar. Kekeringan akibat kelelahan sudah agak meredah, namun tubuhnya masih kelelahan. Pada saat ini, Luan tiba-tiba mendengar suara mendengung yang tajam. Tubuh Luan gemetar. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke depannya, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Artinya suara itu datang dari arah yang sangat jauh. Itu cukup untuk menunjukkan kekuatan serangannya. Luan segera mengambil tangki air dan bersembunyi di balik pohon besar. Batang pohon besar itu sangat tebal, diameternya lebih dari 20 kaki. Itu cukup untuk melindungi Luan dengan baik. Suaranya semakin keras, dan berubah dengan sangat cepat. Saat Luan ingin menjulurkan kepalanya untuk melihat, suara besar seperti banjir telah tiba. Ledakan. Angin kencang dan gelombang panas menyapu, menyapu seluruh hutan pegunungan dengan pasir di tanah. Tidak hanya itu, suhu gelombang panas ini bahkan lebih tinggi dari suhu asli hutan pegunungan. Panasnya seperti teknik surgawi. Jika itu adalah hutan pegunungan biasa, pasti sudah terbakar. Gelombang panas berlangsung selama hampir enam napas sebelum menghilang dan menyapu gunung. Luan, yang bersembunyi di balik pohon, memiliki rasa takut yang masih ada. Dia menarik napas dalam-dalam, dan matanya sedikit serius. Jika dia tidak bersembunyi di balik pohon, dia akan langsung tersapu ke bawah gunung oleh gelombang panas ini. Namun, Luan tidak terus bersembunyi di balik pohon. Dia segera membawa tangki air dan segera bergerak maju lagi. Menurutnya, frekuensi gelombang panas ini tidak akan terlalu tinggi. Kalau tidak, setidaknya dia akan merasakan gelombang panas ini ketika dia berada di lembah. Akan lebih baik jika dia bisa mencapai puncak gunung secepat mungkin sebelum gelombang panas berikutnya tiba. Ini akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Namun, saat Luan mengambil beberapa langkah, dia berhenti lagi. Matanya dingin saat dia berdiri diam. Ada sesuatu yang menghalangi jalannya, tapi kali ini bukan manusia atau binatang aneh. Itu adalah api yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Api yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Ini bukanlah api murni, melainkan dedaunan yang terbakar. Dedaunan melayang turun dari langit dengan kecepatan sangat lambat, tapi jumlahnya banyak. Mereka memenuhi seluruh hutan pegunungan seperti kucing yang melayang. Api yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit, menyebabkan mata Luan sedikit fokus. Jika itu hanya api murni, dia tentu tidak akan takut. Namun, dia khawatir ini bukan api biasa. Kalau tidak, pemandangan seperti itu tidak ada artinya. Namun, dia harus terus maju apapun yang terjadi. Setelah berhenti sejenak, Luan terus bergerak maju. Nyala api yang jatuh sangat lambat, dan sangat mudah untuk menghindarinya. Bahkan seorang guru surgawi biasa pun dapat menghindari semuanya selama mereka berhati-hati, apalagi Luan. Luan bergerak maju dengan cepat. Nyala api melayang di udara, dan tidak ada yang muncul sampai dedaunan yang terbakar menyentuh tanah. Ledakan. Saat apinya menyentuh rumput di tanah, rasanya seperti minyak yang tersulut. Mereka menyapu segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, Luan melihat sebagian besar tanah terbakar. Bahkan kakinya pun sama. Meski api di tanah tidak tinggi, tingginya masih sekitar dua kaki. Lahan yang luas terbakar, dan hanya beberapa lahan terbuka sempit yang tidak terbakar. Luan menghindari api dan berdiri di salah satu ruang terbuka. Dia mendonga dan menyadari bahwa ruang terbuka ini lebih seperti jalan setapak yang khusus disediakan bagi orang untuk mendaki gunung. Jika ada kesalahan, mereka akan jatuh ke dalam api. Karena itu masalahnya, Luan tidak perlu masuk ke dalam api. Dia menginjak ruang terbuka dan terus melompat ke depan. Jika ada dua ruang terbuka yang jaraknya terlalu jauh, Luan akan langsung melompat ke pohon terdekat dan menggunakannya untuk melompat ke ruang terbuka yang lebih jauh. Meski membawa tangki air, namun air di dalam tangki air tetap bergoyang dan sulit seimbang. Namun, kemajuan Luan mulus seolah dia sedang berjalan di tanah datar. Tidak ada tekanan pada ekspresinya. Dia dengan cepat bergerak maju sambil menghindari api di udara. Persis seperti ini, setelah bergerak maju sekitar 3.000 kaki, Luan akhirnya sampai di daerah sedikit di bawah tengah gunung. Dia sangat lelah. Dia berhenti untuk minum air sekali, tapi dia tidak istirahat. Saat ini, dia benar-benar tidak tahan lagi. Dia harus berhenti dan istirahat sejenak sebelum bisa bergerak maju. Namun, dalam situasi di mana dia tidak dapat memulihkan kekuatannya, dia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dia miliki di pembuluh darahnya. Kekuatan ototnya bisa dikeringkan satu kali, lalu diberi nutrisi oleh pembuluh darahnya. Kekuatan di pembuluh darahnya dapat diisi kembali oleh organ-organnya, tetapi kekuatan di dalam organ-organnya tidak memiliki sumber. Setelah Sanjiao kosong, tidak peduli seberapa banyak Luan beristirahat, dia tidak akan bisa memulihkan kekuatannya. Alam mendalam Yin Yang ini sepertinya ingin menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya. Itu akan membuatnya kelelahan sampai mati. Gedebuk. Luan, yang berada di udara, mendarat di ruang terbuka tanpa api. Namun lututnya menjadi lemas dan ia tidak dapat berdiri dengan kokoh sehingga menyebabkan tubuhnya condong ke depan. Untungnya, Luan segera mengambil langkah maju, kalau tidak dia akan berlutut di tanah. Dia harus istirahat. Dari saat dia memasuki alam mendalam Yin Yang hingga sekarang, dia telah berjalan sejauh ini dan bahkan bertarung dua kali. Kekuatan Luan mungkin hanya tersisa sekitar 40%. Api yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Bahkan jika dia sedang beristirahat, dia harus terus-menerus menghindari api ini. Sambil bersiap untuk istirahat, Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Namun, ketika matanya melihat ujung pandangannya, dia mengerutkan kening. Di ujung pandangannya, sebenarnya ada duri dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. 2.355 Tidak hanya ada semak duri dan tanaman merambat, tapi juga lautan api. Semak berduri dan tanaman merambat sangat tinggi, bahkan pohon-pohon raksasa pun terikat. Itu seperti tembok di ujung penglihatan seseorang. Meski ada celah antara semak duri dan tanaman merambat, celah rumit ini cukup membuat seseorang ingin mundur. Luan tidak beristirahat, malah dia terus maju hingga mencapai depan semak duri dan tanaman merambat. Ketika semuanya berjarak kurang dari satu kaki darinya, ekspresi Luan menjadi lebih serius. Rintangan-rintangan ini bahkan lebih tinggi daripada yang terlihat dari jauh. Di atasnya ada kalung pohon yang terbakar, artinya tidak ada celah sama sekali. Jarak di antara semak duri tidak besar, sepertinya seseorang hampir tidak bisa melewatinya, tapi apinya pasti akan menyentuh tubuhnya. Luan tidak takut api, tapi masalahnya adalah tangki air di punggungnya. Tubuhnya bisa membungkuk ke depan, tapi tangki airnya tidak. Untuk melewati semak duri, dia harus meninggalkan tangki air. Tapi tanpa air, bagi Luan saat ini, itu akan menjadi masalah yang sangat serius. Terlebih lagi, Luan tidak tahu seberapa jauh semak berduri itu memanjang. Apakah dia bisa keluar dengan cepat setelah masuk, atau apakah dia perlu maju dalam waktu yang lama, atau apakah dia harus maju sampai ke puncak. Setelah dua tarikan napas, Luan membuat keputusan. Dia tidak mau memasuki semak duri. Luan berdiri diam dan beristirahat sejenak, lalu dia mengangkat kepalanya untuk melihat keteduhan pohon di atas. Tiba-tiba dia melompat menuju pohon terdekat. Pohon ini tingginya 18 kaki, tapi lompatan Luan hanya setinggi 6 kaki. Meraih kulit pohon, dia dengan cepat mencapai naungan pohon. Di atas kepalanya ada nyala api yang berkobar, naungan pohon yang terbakar mengeluarkan api yang mengamuk, suhu yang terik sangat menakutkan. Cabang-cabang dan daun-daun di bawah naungan pohon sangatlah misterius. Kecepatan pembakaran dari cabang-cabang tersebut sangat lambat, sampai-sampai mata telanjang tidak dapat melihat kecepatan dan jejak pembakaran. Daunnya sama, itulah sebabnya banyak sekali daun terbakar yang melayang di hutan tanpa hilang. Luan tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mematahkan cabang-cabang ini, dia hanya bisa menerobos keteduhan pohon yang lebat. Dia tidak bisa mematahkan cabang-cabangnya, tapi untungnya cabang-cabang ini lebih fleksibel dari yang diharapkan, dia bisa menggunakan kekuatan untuk mendorongnya ke samping. Dengan tangki air di punggungnya, Luan dengan hati-hati merangkak ke bawah naungan pohon, yang berarti dia telah merangkak sepenuhnya ke dalam kobaran api. Untungnya, tidak ada hal tak terduga yang terjadi di tempat teduh. Setelah 20 napas, tiba-tiba ada gerakan di atas bayangan. Kemudian, sesosok tubuh muncul dan naik ke puncak bayangan. Bayangan pepohonan sangat lebat dan keras. Tidak menjadi masalah bagi Luan untuk berdiri di puncak. Setelah naik ke puncak, Luan menghela nafas, berdiri tegak, dan melihat sekeliling. Melihat ke atas, seseorang dapat langsung melihat batas formasi susunan di langit. Namun, saat Luan melihat sekeliling, matanya sedikit menyipit. Untungnya, dia memilih untuk datang ke bawah naungan pohon itu. Kalau tidak, jika dia memasuki semak duri dan duri, dia tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Banyak rumput duri dan duri di bawah kakinya telah keluar dari tempat teduh dan tersingkap ke langit. Pemandangan ini terbentang setidaknya seribu kaki. Meski tidak mencapai puncak gunung, jaraknya mungkin hanya seribu kaki. Jika dia menemui jalan buntu di semak duri dan duri, atau terjadi kecelakaan saat semak duri dan duri yang terbakar runtuh, Luan akan terjebak sepenuhnya dan tidak dapat melarikan diri. Karena dia telah memilih jalan yang benar, Luan tidak terlalu banyak berpikir. Jauh lebih baik berjalan maju di bawah naungan pohon yang terbakar daripada di bawah. Setidaknya ada banyak cahaya di sini, dan tidak terlalu menyengat seperti di hutan pegunungan. Suara mendesing. Luan bergerak maju, bergerak cepat di lautan api di atas. Langkah kakinya akurat menginjak dahan atau onak dan duri. Dia tidak melewatkan satu langkah pun. Tubuhnya ringan seperti sedang melompat. Segera, dia telah bergerak sekitar seribu kaki. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Suara mendesing. Tiba-tiba, hembusan angin muncul dari puncak gunung dan menyapu menuju gunung. Angin langsung menyapu bayangan pohon yang terbakar, dan segera, dedaunan dan api yang tak terhitung jumlahnya tertiup angin. Melihat pemandangan ini, mata Luan menjadi dingin, dan dia segera berhenti. Melihat angin menderu di depannya, dia melihat semuanya tanpa berkedip. Lautan kesadarannya dengan cepat menganalisis atribut serangan ini. Angin, api, dan kayu. Perpaduan ketiga atribut tersebut. Luan memiliki banyak pengalaman bertempur. Hanya dari suara anginnya saja, dia tahu kalau itu berbeda dengan angin biasa. Terdengar suara tajam di tengah deru angin. Jelas itu adalah bila angin. Daun yang diledakkan juga membawa kekuatan yang dahsyat. Dengan kata lain, selain dedaunan api yang terlihat, Luan juga harus menghindari bila angin yang tersembunyi di dalam api, yang sulit dideteksi. Jika Luan memiliki persepsi, akan mudah baginya untuk menghindarinya. Namun, masalah terbesarnya adalah dia hampir tidak memiliki persepsi. Dia hanya bisa mengandalkan matanya untuk melihat. Tidak ada keraguan bahwa sangat sulit untuk menghindari daun api dan bila angin ini. Selain itu, dampak angin yang menyala-nyala akan membatasi kelenturan tubuhnya. Namun, yang membuat Luan semakin merepotkan adalah tangki air di belakangnya. Membawa tangki air, tidak mungkin dia bisa lepas dari gelombang api yang membubung dari atas. Tampaknya gunung ini jelas ingin dia menyerah pada sumber air. Namun, Luan tidak mungkin menyerah begitu saja pada tangki air. Dia segera bergerak, ingin mengebor kembali ke bawah naungan pohon itu lagi. Dia ingin menunggu gelombang api berlalu sebelum keluar dan naik gunung. Namun, pemikiran Luan terbukti sangat naif. Saat dia hendak mengebor ke dalam naungan pohon, dia menemukan bahwa naungan di bawah kakinya mulai bergetar. Dia juga menemukan bahwa bayangan di bawah gelombang api di kejauhan telah tersapu hingga tingkat yang sangat luas. Akibatnya, Duri-Duri itu kemungkinan besar akan tercekik. Sangat sulit bagi Luan untuk memblokir kekuatan Duri sekarang. Jika dia sedikit ceroboh, dia bisa mati tercekik oleh Duri yang berfluktuasi. Dengan kata lain, Luan hanya bisa menerobos keteduhan pohon. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Luan segera melepas tangki air di belakangnya. Namun, dia tidak membuangnya. Sebaliknya, ia menancapkannya di tengah Duri di bawah kakinya, berusaha memastikan tangki air tersebut tidak tersapu gelombang api. Pada saat Luan meletakkannya, gelombang api berjarak kurang dari 150 meter dari Luan. Gelombang apinya sangat tinggi, sekitar 100 meter. Tidak mungkin untuk melompati mereka. Melihat gelombang api yang mengalir ke arahnya, tangan Luan bersinar dengan cahaya dingin. Dia memegang dua belati es di tangannya, menggunakannya untuk menghadapi serangan yang tidak bisa dia hindari. Itu semakin dekat dan dekat. Itu semakin dekat dan dekat. Itu tadi di sini. Bang! Luan mengambil inisiatif untuk melompat ke depan, menyerbu gelombang api di depannya. Kekuatan gelombang api lebih kuat dari yang dibayangkan Luan. Luan, yang awalnya melompat ke depan, tiba-tiba terdorong mundur. Dia segera kehilangan sebagian besar keseimbangannya, dan daun api serta bila angin yang kacau menyapu ke arah Luan. Bang! Luan menggunakan belatinya untuk memblokir di depannya, secara akurat memblokir bila angin. Namun, kekuatan bila anginnya tidaklah kecil. Itu setara dengan pukulan keras di lengan Luan, yang semakin mempengaruhi keseimbangannya. Meski begitu, Luan tidak menggunakan roda takdirnya, karena konsumsi gerakan fisik murni jauh lebih rendah dibandingkan dengan roda takdir. Jika Luan melepaskan lapisan es untuk menghubungkan dirinya dengan duri di bawah, kemungkinan besar dia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, ketika gelombang api berlalu, dia tidak akan memiliki banyak tenaga tersisa, dan dia bahkan mungkin berada di ambang kelelahan. Setelah bertahun-tahun berjuang dan berkultivasi, keseimbangan Luan jauh lebih baik daripada keseimbangan seorang guru Tao biasa. Dia dengan cepat mengatur keseimbangannya di udara, menginjak dahan di bawah, dan dengan cepat menghindari enam daun api. Setelah memotong dua daun api dengan belatinya, dia bersandar ke belakang dengan kekuatan gelombang api dan menghindari dua bila angin. Saat dia bersandar, tubuhnya secara alami terhempas ke belakang oleh gelombang api. Kali ini, dia mundur lebih dari 60 meter. Bang! Luan menginjak duri tersebut, tetapi duri dalam gelombang api itu bergoyang maju mundur dengan tidak stabil. Untuk menjaga keseimbangannya, Luan harus pindah ke cabang, tetapi dalam prosesnya, dia terlempar mundur beberapa meter. Bang! 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 Sementara Luan terus menghindar, dia dengan cepat melambaikan belati di kedua tangannya untuk memblokir serangan yang tidak bisa dia hindari. Gelombang api melesat melewati gunung dan hanya berhenti setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Ketika gelombang api menghilang dari sekelilingnya, bahkan kaki Luan menjadi lunak dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Bang! Luan berlutut di dahan, membuka mulutnya dan menarik napas berat. Meskipun dia belum mencapai titik di mana dia terengah-engah, dia tidak terlalu jauh. Luan tidak berani istirahat. Setelah tiga tarikan napas, dia memaksakan diri untuk berdiri dan bergerak maju di bawah naungan pohon. Ia khawatir akan terjadi lagi gelombang api. Dengan sisa kekuatannya, dia tidak tahu berapa banyak gelombang api yang bisa dia tahan. Luan terlempar mundur sekitar 300 meter. Ketika dia kembali ke tempat dia memulai, dia menemukan bahwa tangki air masih berada di dalam duri dan belum tertiup angin. Ini membuatnya sangat senang. Beberapa jam telah berlalu sejak dia memasuki alam misterius yinyang. Akhirnya, ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. 2.356 Satu jam lagi berlalu, tapi Luan masih bergerak maju di bawah naungan pohon. Kecepatan Luan jelas melambat, bahkan kurang dari setengah kecepatan aslinya saat pertama kali memasuki alam mendalam yinyang. Tubuhnya yang membawa tangki air jelas-jelas membungkuk ke depan, menggunakan seluruh tubuhnya untuk menopang berat tangki air guna menghemat energi sebanyak-banyaknya. Selama periode ini, Luan beristirahat lagi, tetapi tidak peduli berapa lama dia beristirahat sekarang, jumlah energi yang dapat dia pulihkan sangat sedikit. Untungnya, jarak Luan kurang dari 300 kaki dari puncak gunung, dan jalur menurun berikut akan jauh lebih mudah daripada menanjak. Namun, masalahnya adalah jika Luan tidak mendapatkan persediaan makanan apapun, dia akan kehabisan tenaga saat mencapai lembah. Jika dia terus maju, dia akan kelelahan dan mungkin pingsan kapan saja. Jika tidak ada makanan di puncak gunung, jalan menurun, atau bahkan lembah, Luan mungkin benar-benar mengalami kecelakaan di sini. Tak lama kemudian, Luan akhirnya berhasil menyeret tangki air tersebut ke puncak gunung. Puncak gunung itu sangat besar, dengan diameter lebih dari 300 kaki. Terlebih lagi, tidak ada api di sini, dan keadaannya benar-benar hijau. Setelah tidak ada api, Luan melompat turun dari tempat teduh dengan tangki air. Namun, saat dia mendarat di tanah, kakinya menjadi lunak, dan dia mengambil beberapa langkah ke depan untuk mengendalikan tubuhnya. Luan mulai mencari makanan di puncak gunung. Luan sangat lelah, dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Dia bukanlah orang yang tidak memberikan waktu luang, dan dia tidak bisa memikirkan jalan keluar ketika dia benar-benar kelelahan. Oleh karena itu, setelah berjalan beberapa langkah, Luan langsung berjongkok dan mencabut segenggam rumput dari tanah. Luan tidak tahu apakah rumput yang tumbuh di sini dapat dimakan, atau apa pengaruhnya terhadap tubuh, tetapi tidak mungkin untuk memverifikasinya sekarang. Dia langsung memasukkan rumput ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan keras. Ada banyak pasir di rumput, tapi Luan tidak peduli, dan tidak menunjukkan rasa jengkel atau penolakan. Dia tidak pernah melupakan pengalaman masa kecilnya. Tinggal di kawasan Tabukar yang tandus, terkadang cukup enak bisa makan rumput. Namun, saat Luan sedang mengunyah dalam suapan besar, matanya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dia sepertinya menemukan ada seberkas cahaya yang melewati tanah, menuju ke tengah gunung. Bagaimana mungkin ada cahaya di bawah tanah? Luan tidak cukup kuat untuk menggali tanah, tetapi dia segera menyadari bahwa puncak gunung ini berbeda dari yang pertama. Dia segera melihat ke tengah, menelan rumput di mulutnya, dan berjalan menuju tengah dengan tangki air. Setelah seribu kaki, Luan tiba di tengah puncak gunung. Dia bisa dengan jelas melihat cahaya yang memancar dari tengah gunung. Tampaknya ada dua jenis cahaya. Yang satu berwarna putih, dan yang lainnya berwarna hijau muda. Kedua lampu itu saling terkait tetapi tidak saling mempengaruhi. Bahkan bisa dikatakan mereka terpisah dengan jelas. Luan mempercepat langkahnya lagi. Segera, matanya melebar. Sebuah ruang terbuka dengan diameter sekitar 600 kaki muncul di depan matanya. Tidak, tepatnya, itu bukanlah ruang yang sepenuhnya kosong karena ada dua pohon yang menjulang tinggi di tengah ruang kosong tersebut. Dua lampu berwarna berbeda datang dari kedua pohon ini. Yang satu adalah pohon berwarna putih, sedangkan yang lainnya adalah pohon berwarna hijau muda. Pohon putih itu sangat indah, dan pohon hijau muda itu penuh buah-buahan. Melihat buahnya, mata Luan berbinar. Meskipun buahnya tampak seperti apel dan pir, dia dapat merasakan kayanya energi yang dipancarkan oleh pohon buah tersebut. Itu jelas bukan pohon buah-buahan biasa. Jika itu adalah apel biasa, bahkan jika dia memakan seratus atau seribu apel, itu tidak akan mampu menambah kekuatan Luan sebagai guru surgawi tingkat delapan. Hanya harta surgawi istimewa yang bisa melakukan hal itu. Luan memandangi pohon putih itu. Dia sangat yakin bahwa ini adalah pohon yang disebutkan Wang Yang Cheng. Selama dia menyerangnya, dia akan dapat menghubungi Sekte Yin yang ilahi dan meninggalkan tempat ini. Ini karena dia bisa merasakan energi abadi dari pohon ini. Meski kekuatan pohon ini sangat tertahan, Luan masih bisa merasakannya dengan jelas. Jika Luan mempertahankan kekuatannya sebagai guru surgawi tingkat delapan, dia bahkan tidak perlu memakan buahnya. Dia hanya bisa berbaring di bawah pohon ini dan dengan cepat menyerap energi abadi yang dilepaskannya untuk memulihkan kekuatannya. Namun, dia hanyalah guru surgawi tingkat satu sekarang. Bahkan jika dia bisa melakukan itu, dia harus duduk di sini setidaknya selama beberapa hari. Oleh karena itu, Luan memusatkan perhatiannya pada pohon buah-buahan ini dan segera bergerak ke arahnya. Tidak mungkin bagi orang-orang dari Sekte Yin yang ilahi untuk menyerap energi abadi. Untuk menambah kekuatan mereka, mereka pasti punya makanan. Luan pada dasarnya menegaskan bahwa pohon buah-buahan ini disediakan makanan khusus dan bukan jebakan. Namun, saat Luan berlari di bawah naungan pohon hijau muda ini, batang pohon itu tiba-tiba bersinar terang. Cahayanya sangat terang sehingga Luan tidak bisa membuka matanya dan terpaksa berhenti. Saat Luan menutup matanya, sebuah aura tiba-tiba muncul di depannya. Luan bereaksi dengan cepat dan mengangkat tangannya untuk menghalangi di depan wajahnya. Dia melihat lengannya langsung terkena serangan. Namun, saat Luan mengira dia telah berhasil memblokir serangan itu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusup di dadanya dan tubuhnya segera terlempar. Suara mendesing. Bang! Tubuh Luan terjatuh dengan tangki air lebih dari 10 kaki jauhnya. Di alam guru surgawi tingkat 1, dikirim terbang sejauh ini sudah cukup untuk menyebabkan dia menderita luka serius. Memang benar demikian, aliran darah mengalir dari sudut mulut Luan. Dia berbalik ke tanah dan memuntahkan darah di mulutnya. Haha! Luan terengah-engah dua kali sebelum menarik nafas dalam-dalam. Dia menggunakan lengannya untuk menopang dirinya di tanah untuk duduk dan melihat ke depannya. Dia melihat di tepi bayangan tempat dia dipukul, sesosok tubuh sedang berdiri di tanah. Itu adalah tubuh energi manusia seperti sebelumnya. Namun, kekuatan orang ini jelas lebih kuat dari manusia dan binatang aneh yang dia temui sebelumnya. Orang ini sepertinya mengenakan pelindung seluruh tubuh dan terlihat sangat megah di bawah cahaya pohon. Apakah ini orang yang bertugas menjaga? Luan mengerutkan kening. Sekarang, terlepas dari apakah itu kekuatan atau gerakannya, dia tidak bisa dibandingkan dengan saat dia bertarung memperebutkan sumber air di lembah. Ada kesenjangan besar antara kekuatannya dan orang ini. Dia perlahan naik dari tanah. Orang yang jaraknya lebih dari sepuluh kaki mengawasinya bangun dan terus menatap ke arahnya. Ketika Luan benar-benar berdiri, orang di kejauhan tiba-tiba berkata, ada pohon di sebelahmu yang bisa pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Mata Luan menyipit. Dia berusaha menjaga suaranya tetap stabil dan berkata dengan tenang, saya ingin makan buahnya. Kalau begitu, kamu harus melewati aku. Orang itu meninggikan suaranya dan berkata dengan lantang, saya punya dua pilihan di sini. Yang pertama adalah mengalahkan saya dan Anda bisa memakan buahnya di sini. Yang lainnya adalah merangkak di bawah selangkangan saya. Aku bisa menghadiahimu buah dan keluar dari sini. Ketika Luan mendengar ini, sorot matanya menjadi lebih dalam. Dia melepas tangki air di punggungnya dan meletakkannya dengan mantap di tanah. Lalu, dia berdiri dari tanah. Dia tidak mau membuang waktu. Dua lampu dingin menyala dan dia segera memegang dua belati es di tangannya. Melihat Luan mengeluarkan senjatanya, mata penjaga itu menjadi dingin. Dia sepertinya mengejeknya dan berkata, saya tidak menyangka seseorang yang mau makan rumput akan memiliki tulang punggung seperti itu. Namun, jangan berpikir bahwa saya akan menunjukkan belas kasihan. Banyak orang mati di tanganku. Percuma saja memohon belas kasihan nanti. Luan memandang penjaga di depannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu banyak bicara omong kosong. Setelah mengatakan ini, Luan segera bergegas maju dan menyerang pihak lain tanpa ragu-ragu. Ditegur Luan membuat penjaga itu marah. Saat dia melihat Luan bergegas mendekat, aura penjaga itu bangkit kembali. Ia bahkan mencapai tingkat setengah langkah menuju tingkat guru surgawi tingkat dua. Suara mendesing. Ketika Luan bergegas ke depannya, dia berinisiatif untuk memukul. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan Luan. Namun, samar-samar Luan masih bisa melihat pergerakan pihak lain. Kemampuan bertarung jarak dekat Luan sangat sulit dipelajari orang lain. Luan bisa mengamati serangan seperti apa yang akan dilakukan anggota tubuh lawan dari gerakan tubuh lawan. Ini adalah pengamatan yang lebih maju dibandingkan menggerakan anggota tubuh dan lebih akurat. Ia bisa mengamati kekuatan lawan dan tidak akan tertipu oleh serangan palsu lawan. Suara mendesing. Luan memiringkan kepalanya dan sebuah pukulan langsung melewati telinganya. Di saat yang sama, dia mengangkat lututnya dan langsung bertabrakan dengan paha kiri penjaga yang baru saja diangkat. Di saat yang sama, belati di tangan kiri dan kanannya ditusuk satu demi satu. Dia tidak memilih untuk menyerang pada saat yang sama karena Luan selalu memberikan waktu luang untuk dirinya sendiri. Jika dia berada di belakang, dia bisa memblokir serangan tak terduga lawan kapan saja. Kenyataan membuktikan bahwa Luan benar. Saat belati hendak menembus tulang dada penjaga, pihak lain jelas merasakan bahaya yang kuat. Dia tidak mengharapkan segalanya dari Luan yang menghindari pukulan itu. Dia juga tidak mengerti bagaimana reaksi anak ini terhadap serangannya. Namun, pada saat kritis, kemampuan aslinya segera diaktifkan. Armor yang awalnya buram di tubuhnya tiba-tiba bersinar terang dan langsung berubah menjadi padat, membentuk armor asli di tubuhnya. Belati Luan menusuk langsung ke dalam armor, tapi tidak bisa menembus sama sekali. Di saat yang sama, tangan kiri penjaga itu bersinar dan tombak panjang terbentuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu menyapu tubuh Luan. Ding! Luan berhasil memblokir serangan itu dengan belatinya. Namun, kekuatan lawan yang kuat dan kelemahannya sendiri menyebabkan belati itu langsung terbang keluar dari tangannya. Lengannya menerima pukulan keras dan tubuhnya terhanyut lagi. 2357 Bang! Sosok Luan terbang sekali lagi. Namun, tidak seperti terakhir kali dia jatuh ke tanah, Luan dengan paksa mengatur keseimbangan tubuhnya di udara. Setelah berputar tiga kali, dia mendarat dengan mantap di tanah sejauh tujuh kaki. Di bawah lengan kirinya, ada noda darah ungu tua dan panjang di lengannya. Tangan kiri Luan jelas gemetar. Rasa sakit tidak mempengaruhi Luan, tapi otot lengan kirinya telah tersapu oleh tombak lawan, menyebabkan kekuatan tempurnya berkurang drastis. Pada pertarungan berikutnya, dia bahkan tidak bisa memegang belati di tangan kirinya, membuatnya sulit untuk menggunakannya lagi. Luan memandang penjaga di kejauhan, hanya untuk melihat bahwa baju besinya hampir kokoh, terbuat dari logam, dan tombak di tangannya juga sama. Keterampilan bagus. The Guardian berkata dengan lantang, saya belum pernah bertemu orang yang bisa memaksa saya menggunakan senjata saya selama bertahun-tahun. Mata Luan tidak berubah ketika mendengar ini, karena dia tidak pernah tertarik pada omong kosong. Dia benar-benar lelah dan lapar. Dari kata-kata penjaga, dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa buah di pohon ini dapat menambah kekuatannya. Dalam hal ini, ia tidak perlu khawatir dengan masalah konsumsi. Dia hanya perlu mengalahkan Guardian. Suara mendesing. Sosok Luan bergegas maju lagi, langsung menuju penjaga. Penjaga itu menyipitkan matanya. Anak ini sepertinya tidak mendengarnya. Pengabayan seperti ini membuatnya sangat marah. Kali ini, dia bersiap membuat anak ini tidak bisa kembali. Suara mendesing. Penjaga mengayunkan tombaknya membentuk setengah lingkaran, memegangnya rat-rat dengan kedua tangan, dan mengarahkannya ke arah datangnya Luan. Ketika kedua sisi terpisah 30 kaki, tombak itu menyerang. Mengaum. Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar, dan nyala api setinggi 30 kaki seperti harimau ganas muncul di depannya, bergegas menuju Luan. Saat api harimau muncul, Luan melompat, menghindari serangan harimau, dan pada saat yang sama, tubuhnya naik, melewati punggung harimau, dan langsung tiba di depan penjaga. The Guardian tidak panik saat melihat ini. Dia segera mengangkat tombak yang telah dia tikam. Segera, tombak itu membawa sisa api dan menusup tepat ke dada Luan. Tusukan tombak ini menyebabkan banyak bayangan tombak muncul. Dengan tergesa-gesa, itu bukanlah teknik surga, tapi keterampilan bertarung. Selama itu adalah skill bertarung, itu berarti hanya satu yang nyata. Bahkan jika tidak ada persepsi, itu tidak bisa lepas dari pandangan Luan. Ding. Dengan kilatan cahaya dingin, belati Luan bertabrakan langsung dengan tombak panjang dengan ayunan yang tampak sederhana. Sebelumnya, Luan dikirim terbang karena dia lengah. Sekarang, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir tombak secara paksa. Di saat yang sama, dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih batang tombak. Setelah itu, Luan menarik dengan kuat dan kekuatan yang kuat menarik penjaga ke arahnya. Di saat yang sama, dia juga bergegas menuju penjaga. Penjaga tidak menyangka kekuatan Luan begitu besar. Ketika jarak di antara mereka dikurangi, penggunaan tombak menjadi sangat terbatas. Selanjutnya ujung tombaknya tertangkap. Penjaga dengan tegas menyerah pada tombaknya dan langsung mengayunkan tinjunya ke arah Luan. Melihat kedua tinju datang ke arahnya, Luan tidak melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia memilih untuk memblokir. Di saat yang sama, dia mengangkat tangannya untuk menahan tinju lawannya. Pada saat yang sama, dia menggenggam pergelangan tangan lawannya di belakang punggungnya. Segera, keduanya tidak bisa bergerak. Penjaga ingin menarik tangannya dengan paksa, tetapi ternyata kekuatan anak ini terlalu besar untuk dia tolak. Meski begitu, kedua tangannya tidak bisa digunakan. Dia tidak dirugikan. Namun, saat penjaga segera mengangkat kakinya untuk menyerang, tiba-tiba tubuh Luan bersinar dengan cahaya dingin. Jarak dekat di antara mereka segera menuju ke arah penjaga dan menyelimutinya. Bas! Saat penjaga diselimuti, tubuhnya langsung menegang dan tidak bisa lagi bergerak. Benar sekali, Luan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan deep ice yang dapat menampung satu orang dan langsung membekukan penjaga. Energinya sepenuhnya terperangkap di dalamnya. Dia takut dia bahkan tidak bisa membuatnya kembali. Saat es terbentuk, hanya tangan penjaga yang masih berada di luar. Setelah Luan melepaskan tangannya, seluruh tubuhnya menjadi lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Lemah Rasa lemah yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya secara naluriah ingin muntah. Dia segera bergerak dan menggunakan sisa tenaganya untuk bergegas menuju pohon di depannya. Ia segera bergegas ke bawah pohon, berjuang untuk memanjat pohon, dan akhirnya mencapai dahan yang lebat. Dia melangkah ke bawah buah dan mengangkat tangannya untuk memetik buah tersebut. Buahnya sangat dingin, tetapi mengeluarkan aroma yang menyengat. Situasi saat ini membuat Luan tidak bisa berpikir lagi. Dia segera membuka mulutnya dan menggigitnya, memakan hampir setengah buahnya dalam satu gigitan. Rasanya dingin, tapi juga sangat manis. Setelah menelannya ke dalam perutnya, energi murni segera muncul dan melonjak ke seluruh tubuhnya. Merasakan kekuatan menyebar dengan cepat dari buah tersebut, Luan jelas tercengang, melihat buah di tangannya. Kekuatan ini, apakah energi abadi? Iya, ada energi yang abadi, tetapi tidak semuanya adalah energi yang abadi. Apakah karena pohon buahnya terpengaruh oleh tanaman yang ada di Sengoku, atau karena pohon buahnya juga berkerabat dengan Sengoku. Tapi bagaimanapun juga, bagi Luan, yang terpenting adalah buah itu bisa mengisi kembali energinya. Efek pemulihan buah ini sangat baik. Setelah hanya makan empat buah, Luan merasakan rasa kenyang yang kuat, dan energi terus-menerus memancar dari buah tersebut. Pada tingkat pemulihan ini, dia seharusnya bisa memulihkan seluruh kekuatannya dalam waktu kurang dari setengah jam. Efeknya jauh lebih baik dari imajinasi Luan. Apalagi buahnya memiliki kandungan air yang banyak, bahkan bisa dijadikan sebagai sumber air. Memikirkan sumber air, Luan, yang telah memulihkan banyak kekuatannya, segera melompat turun dari pohon, mengambil sumber air di kejauhan, dan meminum beberapa suap air. Dibandingkan dengan rumput liar tadi, buahnya sungguh lesat. Luan kembali ke pohon itu lagi. Kali ini, dia ingin memetik lebih banyak buah dan menyimpannya. Selama dia memecahkan masalah makanan dan air, Luan sangat yakin dengan langkah selanjutnya. Luan membuat kotak kecil di luar tangki air dan memasukkan lebih dari sepuluh buah. Dia menunggu sampai tubuhnya pulih sepenuhnya sebelum melanjutkan bergerak maju. Adapun penjaga di sini masih terjebak di dalam es. Segera, Luan meninggalkan pegunungan dan berjalan menuruni gunung. Seperti gunung di seberang, jalan menuruni gunung itu penuh dengan api dan duri, serta ada juga gelombang api. Namun, dengan pengalaman sebelumnya dan stamina Luan yang melimpah, ia dengan mudah berhasil menuruni gunung tanpa mengalami cedera apapun. Berdiri di lembah, Luan tidak segera maju ke gunung berikutnya. Sebaliknya, ia mencari sumber air lagi. Ia harus memastikan sumber airnya melimpah. Benar saja, setelah mencari beberapa saat, dia menemukan kolam yang sama seperti sebelumnya. Ada juga seseorang yang menjaganya, dan setelah Luan mengalahkannya, tangki air terisi. Setelah itu, Luan berjalan menuju gunung ketiga. Berjalan di lembah, perasaan udara yang semakin lembab terlihat sangat jelas. Dua gunung pertama sangat kering, tetapi ketika Luan tiba di kaki gunung ketiga, udara terasa seperti baru saja turun hujan lebat. Terlebih lagi, jalur pendakiannya sangat berbeda. Air rumputannya jauh lebih panjang dibandingkan dua gunung pertama, dan jalannya sangat berkelok-kelok. Tanahnya tidak rata, dan dia bahkan bisa mendengar suara air di depannya. Bunyi air yang tidak terlihat tetapi terdengar berarti ada aliran air yang relatif besar di gunung tersebut, atau bahkan air terjun. Secara umum, lingkungan pegunungan seperti itu sangat istimewa, dan sangat sulit untuk didaki oleh orang biasa. Namun, Guru Surgawi tingkat satu tetaplah Guru Surgawi, dan ada perbedaan mendasar antara mereka dan orang biasa. Luan tidak ragu-ragu dan segera membawa tangki air ke atas. Benar saja, seperti yang dipikirkan Luan, jalur pegunungan sangat terjal, banyak terdapat bebatuan yang terbuka, bahkan ada tempat yang ketinggian bebatuannya lebih dari 10 kaki. Permukaan bebatuan ini sehalus cermin, dan tidak ada cara untuk menggunakannya. Dia hanya bisa bergerak maju dalam garis lurus. Jika tidak ada buah di gunung kedua, atau jika hanya ada satu buah, Luan pasti tidak akan bisa melompat. Namun, sekarang Luan penuh dengan stamina, hal ini tentu saja tidak menjadi masalah. Dia dengan cepat bergerak maju sambil melompat. Dengan lebih dari 10 buah, Luan tidak menyimpan staminanya seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia meningkatkan kecepatannya dengan sangat cepat. Meski bisa mendapatkan pengalaman di sini, dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak. Dia memberi dirinya tenggat waktu 7 hari. Paling lama, dia harus meninggalkan tempat ini dalam 7 hari. Kalau tidak, dia akan sangat mengkhawatirkan keluarganya. Gemuruh. Setelah maju lebih dari 3.000 kaki, Luan melompat dan berdiri kokoh di atas batu besar. Saat ini, suara gemuruhnya menjadi sangat keras, karena di depannya terdapat air terjun yang sangat besar. 2.358. Luan berhenti dan menarik napas dalam-dalam saat dia melihat pemandangan di depannya. Gemuruh. Suara memekakan telinga muncul di depan Luan. Apa yang muncul di depannya sebenarnya adalah air terjun yang sangat besar. Tebing air terjun itu mungkin tingginya sekitar 10.000 kaki. Jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan suara nyaring yang menggetarkan jiwa. Aliran airnya sangat deras. Jika guru surgawi tingkat 1 berdiri di bawah air terjun, dia mungkin akan terbunuh oleh tekanan air terjun tersebut. Sejauh mata memandang, seluruh jalur pegunungan di depannya seakan berubah menjadi tebing. Beberapa lusin langkah ke depan akan mengarah ke sebuah kolam besar. Dari pinggir kolam hingga dasar air terjun masih jaraknya lebih dari 5.000 kaki. Bagaimana dia bisa naik? Luan melihat ke kiri dan ke kanan, tapi dia tidak bisa melihat ujung air terjun. Dia ingat meskipun dia melihat tebing saat menuruni gunung kedua, dia tidak melihat air terjun. Mungkinkah air terjun ini baru saja muncul, atau dia tidak menyadarinya? Namun, apapun yang terjadi, dia harus naik gunung. Karena ada air terjun, pasti ada jalan untuk naik. Luan melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah bola bali beberapa kali, akhirnya dia menemukan sesuatu di air terjun tersebut. Sepertinya, seutas tali. Benar sekali, sepertinya ada tali di tengah air terjun. Karena jaraknya terlalu jauh, Luan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ia baru menemukannya saat air terjun berayun maju mundur. Talinya tampak lurus ke atas. Namun, air terjun tersebut mempunyai dampak yang begitu besar. Sekalipun ada tali, bagaimana ia bisa menahannya? Pada ketinggian 10 ribu kaki, kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan seseorang terjatuh. Dengan kekuatan Luan, tidak mungkin dia bisa menahan jatuh dari ketinggian seperti itu. Namun, tidak peduli seberapa keras Luan mencari, hanya ada satu petunjuk di sini. Tidak peduli apa, dia harus pergi dan melihatnya terlebih dahulu. Luan dengan cepat berjalan ke depan kolam yang luas. Dia mengangkat kakinya dan menginjak permukaan air, bergerak maju dengan cepat. Ketuk, ketuk. Riak-riak cahaya muncul di permukaan air setiap sekitar 30 kaki. Langkah kakinya bahkan tidak menimbulkan percikan. Dia dengan cepat bergerak maju lebih dari 4 ribu kaki dan segera tiba di bawah air terjun yang menderu-deru. Air terjun itu menabrak kolam, menimbulkan percikan besar. Momentumnya sungguh mencengangkan. Tali yang dilihatnya tadi sudah terendam air terjun dan tidak terlihat sama sekali. Gerakan Luan tidak berhenti. Setelah melompat, tubuhnya langsung meluncur ke bawah air terjun dan terjun ke dalam kolam. Kolam itu sangat dalam. Dengan kekuatan Luan saat ini, dia tidak bisa menyelam terlalu dalam. Paling-paling, dia hanya bisa mencapai kedalaman sekitar 150 kaki. Namun kenyataan membuktikan bahwa kekuatan air terjun setinggi seribu kaki itu tidak seserius yang dibayangkan. Mungkin kekuatan air sudah mencapai batasnya saat jatuh. Meskipun gaya tersebut disalurkan lebih dari 200 kaki di bawah air, Luan masih mampu menerobos gelombang air dan tiba di bagian belakang air terjun. Setelah Luan memaksa keluar dari kolam, dia berenang sejauh 100 kaki lagi sebelum menyentuh dinding batu tebing. Dinding batunya sangat halus setelah dicuci dengan air, namun untungnya ada beberapa begelombang dan bersudut, sehingga ia bisa menginjaknya. Tak jauh dari situ, ada rantai besi yang sangat tebal tergantung dari atas. Melihat ke atas, seseorang bahkan tidak dapat melihat akhirnya. Karena tidak ada pilihan lain, Luan hanya bisa berenang ke sisi rantai besi dan meraihnya dengan kedua tangannya. Kini setelah tenaganya penuh, dan terdapat celah antara air terjun dan tebing, bukan tidak mungkin ia menarik rantai besi tersebut hingga ke puncak air terjun. Segera, Luan menarik rantai besi dan menginjak tebing, bergerak maju dengan cepat. Tentu saja, dia membawa tangki air yang besar. Pendakian seperti ini adalah tantangan yang sangat sulit bahkan bagi guru surgawi tingkat satu. Untungnya, tubuh Luan jauh lebih kuat dari guru surgawi biasa. Dalam satu tarikan napas, dia mendaki sekitar 100 kaki. Kecepatan pendakian Luan sangat seragam dan dia tidak menemui masalah apapun. Ini bisa dianggap sangat lancar. Kalau terus begini, hanya masalah waktu sebelum dia mencapai puncak air terjun. Namun, saat Luan mendaki 300 kaki lagi, matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia berhenti. Hanya 300 kaki di atasnya, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Apalagi mereka langsung tergeletak di atas tebing yang sangat licin, sama sekali tanpa ditopang rantai besi. Luan melihat makhluk-makhluk ini dari kejauhan. Tubuh mereka tampak seperti kera, tetapi telapak tangan mereka tampak berselaput seperti katak. Mereka bisa menempel erat pada dinding batu seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Sulit. Luan mengerutkan kening. Ini adalah satu-satunya rantai besi yang bisa dia gunakan. Bagaimanapun, itu akan agak merepotkan. Jika binatang aneh ini hanya bisa bertarung dalam jarak dekat dan tidak bisa bertarung dalam jarak jauh atau menggunakan kemampuan khusus, itu akan baik-baik saja. Dia bisa langsung membunuh binatang aneh ini dengan roda takdirnya ketika mereka berada di dekatnya. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk melewatinya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan bergerak maju lagi. Benar saja, setelah melihat Luan bergerak lagi, total enam binatang aneh menjadi ganas. Mereka bukanlah binatang yang sangat aneh. Mereka juga merupakan badan energi yang dibentuk oleh formasi khusus di air terjun. Namun, mereka memiliki sedikit naluri, yaitu menghentikan semua makhluk melewati bagian tengah rantai besi dengan segala cara. Ketika Luan bergerak maju sekitar 150 kaki, keenam binatang aneh itu bergerak bersamaan. Bang! 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 Dalam sekejap, kenam binatang aneh itu meraung keras. Segera, enam bom air ditembakkan dan diterbangkan langsung ke arah Luan dengan ganas. Oh tidak! Ini adalah situasi yang paling tidak ingin dilihat oleh Luan. Binatang aneh yang bisa menggunakan serangan jarak jauh membuatnya beberapa kali lebih sulit untuk dia hadapi. Bang! Luan menginjak tonjolan di dinding batu. Di saat yang sama, dia menarik rantai besi untuk memaksa dirinya bergerak cepat dan mengubah arahnya. Enam binatang aneh itu berjarak 150 kaki dari Luan. Pada jarak sejauh itu, tidak sulit baginya untuk menghindari serangan tersebut. Namun, enam serangan itu semuanya menghantam dinding batu di sekitar Luan. Percikan air akibat ledakan masih dahsyat. Luan segera menutupi dirinya dengan lapisan es tipis untuk memblokir kekuatan tersebut. Namun, serangan bom air semacam ini terlalu umum terjadi pada enam binatang aneh itu. Itu tidak menghabiskan banyak energi mereka. Kenam bom air itu datang hampir silih berganti. Mereka hanya berjarak 15 kaki dari Luan. Setiap bom air berdiameter sekitar 1 meter. Dapat dikatakan bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya. Luan memfokuskan matanya. Tentu saja, dia tidak akan menunggu kematian. Sebaliknya, dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan menginjak tanah. Segera, dia menarik rantai besi itu dengan kedua tangannya dan langsung berlari menuju air terjun. Ledakan. Kenam bom air semuanya menghantam dinding batu. Sementara itu, Luan telah menarik rantai besinya dan terbang beberapa meter dari dinding batu. Dia nyaris menghindari serangan itu. Enam binatang aneh itu jelas tidak senang saat mereka melihat Luan menghindar lagi. Mereka segera bersiap melepaskan lebih banyak bom air. Namun, pada saat ini, enam cahaya dingin tiba-tiba muncul dan terbang ke arah mereka. S. Enam es tipis hanya berjarak 10 kaki dari mereka. Naluri alami ke enam binatang aneh itu membuat mereka tidak ingin melakukan serangan apapun secara langsung. Mereka segera mengelak. Es tersebut menghantam dinding batu tetapi tidak dapat menembusnya sama sekali. Mereka hanya bisa menabrak jarak. Namun, Luan telah mengulur waktu untuk kembali ke dinding batu. Kalau tidak, tanpa ada gunanya meminjam kekuatan, bahkan dia tidak akan bisa menghindari serangan itu. Menginjak dinding batu, Luan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia jelas memikirkan sesuatu. Matanya menjadi sangat tenang. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan di tubuhnya. Dia benar-benar menarik rantai besinya dan berinisiatif untuk bergegas ke atas lagi. Ambil inisiatif untuk bergegas. Enam binatang aneh itu segera menunjukkan kemarahan. Ini jelas meremehkan mereka. Enam binatang aneh itu menyerang lagi. Kali ini, serangannya bukanlah bom air, melainkan kolom air yang kuat. Enam tiang air hampir menempel di dinding batu dan mengalir menuju Luan melalui rantai besi. Mereka menutupi area seluas lebih dari 20 kaki. Dengan cara ini, Luan tidak punya ruang untuk menghindar sama sekali. Dia pasti akan terkena. Ledakan. Persis seperti yang dia pikirkan. Terjadi ledakan air. Bahkan air terjun di sampingnya pun terpengaruh. Enam binatang aneh itu sangat senang. Dua di antara mereka bahkan mengangkat tangan dan melakukan tos untuk merayakannya. Namun, saat airnya menghilang, tubuh enam binatang aneh itu bergetar. Mereka melihat pemandangan di bawah dengan bingung. Manusia ini tidak terluka. Sebaliknya, dia dilindungi oleh es. Itu benar. Luan hanya melepaskan lapisan es di atas kepalanya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan untuk menghidupi dirinya sendiri. Gesper rantai besi dan tonjolan dinding batu sudah cukup untuk membuat es aman. Melepaskan es semacam ini bukanlah apa-apa baginya yang penuh energi. Bang! Segera, es di sekitarnya meledak. Luan dengan cepat memanjat lagi dan bergegas ke atas. Enam binatang aneh itu tidak mempercayainya. Mereka menyerang lagi, tapi kali ini, mereka masih terhalang oleh lapisan es Luan. Jika ini terus berlanjut, kenam binatang aneh itu menyadari bahwa mereka tidak dapat menghentikan manusia sama sekali. Setelah saling memandang, mereka meraung dan bergegas menuju Luan. 2.359 Enam binatang mistik berlari ke arahnya dari dinding batu. Ekspresi Luan tidak menjadi serius. Sebaliknya, ia menjadi lebih tenang. Masing-masing binatang mistik tingginya hampir 3 meter. Tiga binatang mistik di depan berlari ke kiri, kanan, dan di atas Luan. Mereka sepenuhnya menghalangi jalan Luan dari tiga sudut. Tidak hanya itu, binatang mistik di atasnya juga sangat pintar. Mereka meraih rantai besi untuk mencegah Luan menginjak dinding batu dan terpental. Manusia jauh lebih kecil daripada binatang mistik. Ditambah dengan serangan menjepit dari tiga arah, mustahil untuk mengalahkan ketiga binatang mistik bahkan dengan heaven skill. Tentu saja, roda takdir Luan pasti bisa melakukan ini. Namun, Luan tidak ingin menggunakan roda takdirnya dalam pertarungan jarak dekat. Lebih baik menghemat energi. Suara mendesing. Ketiga binatang mistik itu berjarak kurang dari 6 meter dari Luan. Mereka semua membidik Luan dan mengangkat tangan, siap menyerang Luan. Lengan mereka lebih panjang dari kaki Luan. Dapat dikatakan bahwa Luan tidak dapat melawan sama sekali. Tepat ketika segala sesuatunya tampak dalam situasi tanpa harapan, Luan bergerak. Dia menendang kakinya lagi. Namun, karena rantai besinya dikendalikan, dia secara alami tidak akan melompat keluar dari dinding batu. Sebaliknya, dia melepaskan tangannya pada saat yang sama dan berlari ke bawah dengan cepat. Dalam sekejap, dia meninggalkan tempatnya sekarang. Ketiga binatang mistik itu jelas tercengang. Mereka tidak menyangka manusia ini akan mundur. Perlu dicatat bahwa mereka berada di udara pada ketinggian hampir 500 meter. Jika mereka melepaskan tangan mereka tanpa memahami situasinya, mereka pasti akan hancur berkeping-keping dan mati di tempat. Momentum kuat ketiga binatang mistik tidak dapat dihentikan bahkan jika mereka ingin mundur dengan gila-gilaan. Segera, mereka bertabrakan dengan tempat Luan berada sekarang. Bang! Ketika ketiga binatang mistik bertabrakan dengan keras, Luan mengepalkan tangannya erat-erat dan langsung meraih rantai besi itu. Kakinya kembali menginjak tonjolan dinding batu. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia langsung berlari ke depan. Melihat manusia ini bergegas mendekat, tiga binatang aneh yang tubuhnya gemetar karena cahaya buru-buru ingin melakukan serangan balik. Namun, jelas bahwa fluktuasi energi di tubuh mereka membuat mereka tidak dapat menampilkan kecepatan dan kekuatan penuh mereka. Salah satu binatang aneh itu segera melemparkan lengannya yang panjang ke arah Luan. Namun, kecepatannya terlalu lambat dan Luan dengan mudah memblokirnya. Tidak hanya itu, Luan juga meraih pergelangan tangannya dengan genggaman backhand. Di saat yang sama, semua kekuatan di tubuhnya meletus dan dia benar-benar menarik binatang aneh itu dan membuangnya. Benar sekali, dia terlempar keluar dari dinding batu. Kekuatan Luan dengan kuat menarik binatang ajaib itu dari dinding batu. Selain fakta bahwa kekuatan Wonder Beast lemah, tubuhnya langsung terbang ke udara dan menghantam air terjun yang jaraknya seratus kaki. Ledakan. Air terjun tersebut langsung menghantam tubuh binatang aneh itu. Binatang aneh itu segera dihempaskan ke bawah, energinya menghilang hingga akhirnya meledak, lenyap sepenuhnya. Melihat kekuatan air terjun tersebut, mata Luan sedikit bergetar, namun tubuhnya tidak berhenti sama sekali. Dia meraih rantai besi dan berbalik ke samping. Serangan kedua binatang aneh itu menghantam dinding batu. Tubuh Luan langsung berjungkir balik di udara. Tangan kirinya meraih rantai besi dan kaki kirinya menginjak telapak tangan binatang aneh di sisi kanan, menyebabkannya menempel dengan kuat ke dinding batu. Kaki kanannya langsung menyapu kepala binatang aneh di sisi kanan. Bang! Binatang aneh yang lengannya dikendalikan tidak bisa mengelak sama sekali. Kakinya menyapu langsung ke kepalanya, dan menabrak tonjolan di dinding batu. Di bawah kekuatan yang kuat, separuh kepalanya segera roboh dan menghilang. Seluruh tubuhnya dengan cepat layu, kehilangan kekuatannya dan jatuh ke bawah. Binatang aneh ini hanya punya naluri untuk membunuh. Mereka tidak memiliki emosi ketakutan, bahkan jika dua rekan mereka terbunuh. Binatang aneh di atas Luan telah menentukan pilihannya. Kedua tangan dan kakinya segera meninggalkan dinding batu. Ia benar-benar membuka tubuhnya dan menerkam ke arah Luan, seolah ingin memeluk Luan dan melompat turun, binasa bersamanya. Luan tentu saja tidak bisa binasa bersama binatang aneh ini. Sapuan itu menyebabkan tubuhnya berbalik ke samping. Melihat binatang aneh itu menerkam ke arahnya, dia tiba-tiba melepaskan tangannya lagi. Tidak ada kepanikan di matanya. Melihat lengan panjang binatang aneh itu mendekat ke arahnya, dia mengulurkan tangannya dan langsung meraih telapak tangan dan lengan binatang aneh itu. Pada saat yang sama, kaki, pinggang, dan bahunya mengerahkan tenaga, memutar tubuhnya dengan paksa. Menggunakan tulang lengan binatang aneh itu ke arah gerakan yang berlawanan, dia langsung membentuk lemparan bahu ke udara. Suara mendesing. Tubuh binatang aneh itu langsung terangkat dari dinding batu dan dilarikan ke bawah dengan kecepatan yang lebih cepat. Namun, binatang aneh ini tidak bisa dianggap enteng. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menghentikan momentum kejatuhannya, jadi ia ingin menjatuhkan manusia ini bersamanya. Lemparan ke bahu berarti binatang aneh itu bisa memeluk Luan sepenuhnya dari belakang. Di saat yang sama, tangan yang dipegang Luan memegang lengan Luan. Jika manusia ini melepaskan tangannya dan tidak memiliki pengaruh, dia pasti akan dijatuhkan oleh binatang aneh itu. Namun, Luan tidak melakukannya. Dengan pinggang sebagai pusatnya, seluruh tubuh Luan meringkuk menjadi bola dan berputar di udara. Niat binatang aneh itu untuk memeluk Luan langsung teratasi dengan tendangan Luan ke dada. Meskipun Luan tidak dapat menyentuh binatang aneh itu dengan satu tangan dan satu kaki, seluruh tubuhnya cukup untuk menendang dada binatang aneh itu. Adapun jari berselaput yang mencengkeram lengan Luan, meskipun berselaput jari itu lengket, namun mengorbankan kekuatan cengkeramannya. Luan tidak melepaskan diri secara paksa, tetapi ketika tubuh binatang aneh itu jatuh, tiba-tiba ia merasakan kekuatan yang kuat datang dari tangan manusia. Tubuh manusia itu seperti tertancap dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Jari-jari berselaput itu tergelincir, dan tubuh binatang aneh itu segera terjatuh. Benar sekali, tubuh Luan memang tertancap. Pinggangnya dan rantai besinya dihubungkan oleh es dan tidak bisa putus sama sekali. Setelah berhadapan dengan tiga binatang aneh, masih ada tiga lagi. Tiga binatang aneh yang tersisa tidak takut sama sekali. Ketika Luan baru saja berurusan dengan binatang aneh ini, binatang aneh lainnya telah bergegas menuju Luan. Luan dengan cepat meraih rantai besi itu dengan tangannya dan membuka ikatan es di pinggangnya. Dia menendang keluar, menghalangi lengan panjang binatang aneh itu, dan menyapu rahang binatang aneh itu dengan kaki lainnya. Bergegas cepat, terbang lebih cepat. Binatang aneh itu langsung tersapu menuju air terjun dengan tendangannya. Ia menabrak air terjun dan langsung jatuh dan menghilang. Dua binatang aneh terakhir bergegas dari atas, satu kiri dan satu kanan. Namun, kedua binatang aneh ini jelas telah mengambil pelajaran. Mereka tidak menyerang dengan seluruh kekuatan mereka seperti empat binatang aneh sebelumnya. Sebaliknya, mereka melambat, seolah ingin mendekati Luan dan kemudian menyerang perlahan. Keputusan seperti ini memang jauh lebih baik dari sekarang, tapi juga memberi Luan waktu untuk memulihkan keseimbangannya. Dia berdiri kokoh di dinding batu lagi dan menatap ke arah dua binatang aneh yang berlari ke arahnya. Bang! Bang! Kedua binatang aneh itu mengacungkan telapak tangan mereka ke wajah dan tubuh Luan, tapi Luan menghindari semuanya. Jika binatang aneh setinggi sepuluh kaki itu tidak menyerang ke depan, tidak akan ada peluang sama sekali. Lagipula, Luan bahkan tidak bisa menyentuh kepala dan badannya. Namun, Luan masih berhasil melakukan serangan balik, dan itu sangat sukses. Tinjunya terayun, menghantam telapak tangan binatang aneh itu dengan keras di dinding batu. Bang! Seketika, seluruh tubuh binatang aneh itu bergetar, seolah-olah sedang kesakitan. Benar sekali, inilah kelemahan binatang aneh itu. Anyaman jari-jarinya memiliki sifat lengket yang kuat sehingga memungkinkannya berdiri di dinding batu. Tapi itu juga berarti sangat fleksibel dan tipis. Jenis pertahanan anyaman ini sangat rendah, Luan bahkan tidak perlu menyerang tubuh dan kepalanya. Ketika tinjunya mengenai jaring binatang aneh itu, cahaya dari jaring itu meredup, dan menghilang setengahnya. Lengan kirinya sama sekali tidak bisa menempel di dinding batu. Binatang aneh lainnya sekali lagi mengacungkan lengan panjangnya, menamparkan bahu Luan. Tapi kali ini, Luan tidak mengelak, malah dia mengayunkan tangan kirinya, langsung menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Bang! Telapak tangan bertabrakan dengan kepalan tangan, kepalan tangan yang kuat itu benar-benar menghancurkan penyangga jaringan jari yang lembut seperti tulang. Keempat anggota badan kedua binatang aneh itu tidak bisa lagi bertahan di tanah. Ini adalah penghalang besar bagi binatang aneh itu, dan juga sangat membatasi mobilitas mereka. Kehancuran telapak tangan tidak menghalangi frekuensi serangan kedua binatang aneh itu. Salah satu dari mereka segera meraih ke atas, melingkarkan seluruh tubuhnya di sekelilingnya. Mengerahkan kekuatan pada kakinya, ia menyerang ke arah Luan. Dan binatang aneh lainnya mengayunkan lengannya ke arah Luan, jelas ingin menjatuhkan Luan dari rantai besinya. Namun empat binatang aneh sebelumnya tidak berhasil, kedua binatang aneh ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bang! Luan langsung meraih lengan panjang binatang aneh itu, sekaligus menariknya dengan kuat. Tubuh binatang aneh ini segera ditarik oleh Luan, bertabrakan dengan binatang aneh di atas. Binatang aneh itu terjebak di antara rekannya dan Luan, tidak bisa bergerak. Kaki Luan melingkari rantai besi, tangannya yang lain mengepal dan meninju bagian belakang kepala binatang aneh itu. Bang! Tinju itu tenggelam di tengah kepala binatang aneh itu, dan segera binatang aneh itu kehilangan kekuatannya dan jatuh ke bawah. Di atas, binatang aneh terakhir menerkam ke arah Luan melalui rantai besi. Luan meraih rantai besi itu dengan kedua tangannya dan dengan paksa membalikkan badan ke udara. Tubuhnya lebih panjang dari lengan binatang aneh itu, dan kakinya menendang rahang bawah binatang aneh itu. Bang! Binatang aneh itu langsung terlempar, menghantam air terjun. Ledakan! Sama seperti sebelumnya, sosok binatang aneh itu dengan cepat menghilang. Pada titik ini, kenam binatang aneh telah ditangani. Gedebuk! Luan sekali lagi melangkah ke dinding batu, melihat binatang aneh yang berjatuhan. Dia menarik nafas ringan, tapi dari awal sampai akhir, matanya tenang, tanpa perubahan apapun. 2360 Setelah enam binatang aneh, sisa tebing setinggi 500 kaki tidak menimbulkan banyak hambatan. Tapi sejujurnya, mendaki saja sudah menghabiskan banyak tenaga. Apalagi tebing ini berada di bawah air terjun dan permukaannya sangat halus. Sangat sulit untuk meminjam kekuatan, dan sangat mudah untuk tergelincir. Untungnya, Luan hanya berjarak 500 kaki dari air terjun. Namun saat ini, jarak antara air terjun dan tebing telah menyusut menjadi kurang dari 10 kaki. Jika dia terus mendaki, seluruh tubuh Luan akan masuk ke air terjun. Dia harus dengan paksa memanjat arus. Hanya Luan yang mampu bertahan pada 10 kaki pertama dari ketinggian 500 kaki. Semakin tinggi dia pergi, akan semakin mudah. Luan tidak terburu-buru untuk memanjat. Sebaliknya, dia beristirahat sejenak, membiarkan energinya pulih sepenuhnya sebelum dia bersiap untuk bergerak. Apalagi ia melepas tangki air dari punggungnya dan menggantinya dengan rantai logam yang tergantung di pinggangnya. Dia membiarkan tangki air menggantung di bawah kakinya. Dengan cara ini, dia bisa menghemat banyak luas permukaan dan mengurangi banyak tekanan. Menarik napas dalam-dalam, Luan terus bergerak maju. Setelah naik setinggi 3 kaki, air terjun menghantam kepala dan punggungnya. Bang! Suara teredam terdengar langsung dari punggung Luan. Bahkan Luan mengerutkan kening. Kedua lengan dan seluruh tubuhnya langsung menegang. Tekanan dari ketinggian hampir 500 kaki jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Kita harus tahu bahwa ini berada dalam tekanan berat dari formasi alam mendalam yin yang. Air di sini jelas bukan air biasa. Perasaan ini seolah punggungnya menahan pukulan berat seperti tetesan air hujan. Apa yang menghantam tubuhnya sekarang hanyalah bola-bola besar air yang keluar. Ia tidak terlalu terpengaruh oleh arus air terjun tersebut. Mengepalkan giginya, Luan bahkan bersiap melepaskan dip ais kapan saja untuk melindungi dirinya sendiri. Menahan tekanan, dia naik 10 kaki lagi. Ledakan. Seluruh tubuh Luan langsung bergetar hebat. Semua air dari air terjun menerpa dia, dan seluruh tubuhnya masuk ke dalam air terjun. Gululu. Gululu. Suara air yang mengerikan meledak di telinganya. Baik rantai logam maupun Luan telah sepenuhnya memasuki air terjun. Tekanannya begitu besar bahkan Luan pun merasa tak tertahankan. Namun, Luan sangat keras kepala. Jika dia memilih untuk menggunakan alam dewa iblis, dia dapat dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke tingkat guru surgawi tingkat 2. Namun, dia tidak melakukannya. Belum lagi menggunakan segala jenis teknik surga yang eksplosif, bahkan kekuatan dalam garis keturunannya pun tidak berguna. Dia memiliki tulang naga kekaisaran, dan garis keturunannya yang kuat membuat fisiknya jauh lebih unggul daripada guru surgawi di alam yang sama. Jika dia masih tidak bisa maju, Luan akan mengira itu karena ketidakmampuan dan pengecutnya sendiri. Dia harus melepaskan batas tubuhnya, dan tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya setiap kali dia menghadapi kesulitan. Meski hantaman air terjun itu sangat kuat dan seluruh tubuhnya kesakitan, ia tetap mengatupkan giginya dan mencengkram rantai besi dengan kedua tangannya sambil perlahan memanjat. Setelah merangkak sejauh 10 kaki, telapak tangan Luan mulai mengeluarkan banyak darah. Namun, rasa sakit seperti ini tidak berarti apa-apa bagi Luan. Dia benar-benar tidak mempedulikannya. Dia menegangkan seluruh tubuhnya karena ketakutan. Dia merasa bahwa selama tidak ada bahaya serius dalam hidupnya, dia harus menantang batas kemampuannya. Hanya dengan begitu dia bisa dengan cepat menerobos. Ternyata, Luan benar-benar berhasil mendaki. Dari 500 kaki hingga 400 kaki, Luan mendaki selama hampir setengah jam. Namun, hal itu menjadi semakin mudah saat dia mendaki. Tak lama kemudian, ia muncul dari air di atas air terjun dan menarik rantai besi menuju sumber air besar di atas air terjun. Saat dia hendak terus mendaki ke depan, Luan tiba-tiba membeku dan hampir ingin meninju dirinya sendiri. Airnya banyak sekali, kenapa dia masih membawa tangki air? Dia hanya perlu membawa beberapa buah. Luan merasa pusing karena kecerdasannya sendiri, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendaki ke puncak air terjun. Menarik rantai besinya, dia melompat dan berdiri kokoh di permukaan air beberapa meter jauhnya. Berdiri di permukaan air, Luan tercengang lagi. Di tebing, di depan Luan ada genangan air yang sangat besar. Ukurannya kira-kira sama dengan kolam di bawahnya. Namun masalahnya hanya ada genangan air. Tidak ada sungai besar. Jadi, dari mana datangnya air yang tak ada habisnya itu? Saat Luan bingung, permukaan air di bawah kakinya tiba-tiba turun dengan cepat. Tak lama kemudian, dia sudah berdiri di atas batu di bawah permukaan air. Jumlah air di kolam di depannya juga berkurang dengan cepat. Akhirnya, itu menjadi kolam besar yang dikelilingi bebatuan. Seluruh air terjun telah lenyap. Itu berhenti. Luan sedikit bingung. Nampaknya saat turun dari gunung kedua, bukannya ia tidak melihat air terjun tersebut. Ternyata tidak ada air terjun sama sekali. Namun, kolam di depannya masih besar. Dia harus menyeberangi kolam untuk mencapai lereng bukit di depannya. Luan segera bergerak maju ke permukaan air. Untungnya, kolam itu tidak memiliki aliran listrik. Segera, Luan mencapai lereng bukit di depannya dan memasuki hutan lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dini hari. Delapan benua kuno, markas besar sekte tersebut. Sebagai perwakilan dari persatuan es dan api, Yang Mu adalah perwakilan dari seluruh kam. Setiap hari, dia akan tinggal di sini setidaknya selama 20 jam. Faktanya, Yang Mu sangat asing dengan tanggung jawab ini. Meskipun dia pernah memimpin kota Danau Ungu dan penguasa pulau-pulau es, hal itu tidak bisa dibandingkan dengan posisinya saat ini. Sekarang, dia bisa membuat keputusan untuk persatuan es dan api serta kam. Tekanannya terlalu besar. Dia merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk beberapa hal. Untungnya, perwakilan dari empat sekte dikam rawatnya dengan baik, terutama Yang Yue dari Misty Reinsek. Yang Yue sangat pintar. Dia membantu Yang Mu memunculkan banyak ide. Yang Mu belajar banyak dan menghilangkan banyak tekanan. Luan telah berada di alam misterius yin yang sepanjang hari. Yang Mu tidak tahu bagaimana keadaan Luan, tetapi bercocok tanam di wilayah sumber daya jauh lebih aman daripada bercocok tanam di luar. Selain itu, Wang Yang Cheng menghargai Luan. Dia seharusnya tidak membiarkan apapun terjadi pada Luan. Yang Mu sangat sibuk, kam itu terletak di selatan. Meskipun garis pantainya paling pendek, mereka diserang oleh lebih banyak binatang aneh daripada sekte lainnya. Berita datang setiap saat, ada sebuah ruangan besar di gedung itu. Peta garis depan kam telah ditata. Itu jauh lebih detail daripada peta yang dijual oleh empat kerajaan. Menurut statistik kam, hanya dalam beberapa hari sejak dimulainya perang, setidaknya ada tiga juta binatang aneh tingkat rendah yang menerobos garis pertahanan dan memasuki daratan. Ini adalah perkiraan paling konservatif. Sulit membayangkan ancaman dan kerugian seperti apa yang akan menimpa masyarakat jika begitu banyak binatang aneh menyerbu ke daratan. Namun, para pemimpin tujuh kubu tidak peduli. Sekarang bukan waktunya untuk terganggu. Begitu mereka mengeluarkan kekuatan untuk menghadapi binatang aneh tingkat rendah ini, itu sama saja dengan jatuh ke dalam jebakan. Garis pertahanan akan melemah dan memberi kesempatan pada binatang aneh yang benar-benar kuat untuk memanfaatkannya. Semuanya memiliki trade-off. Demi keselamatan seluruh benua, mereka harus menyerahkan sebagian nyawa masyarakat. Sekarang, ketujuh kubu hanya mengejar dan membunuh binatang aneh yang berada di atas peringkat enam. Terlebih lagi, ini semua dilakukan oleh murid peringkat enam dan beberapa murid peringkat tujuh. Master surgawi peringkat delapan harus tetap berada di garis depan dan tidak diizinkan pergi. Pada saat ini, ketika yang mu, perwakilan dari empat sekte, dan banyak tetua dari kam lain sedang memilah informasi dan mendiskusikan strategi, tiba-tiba ledakan suara datang dari luar pintu, menyebabkan semua orang di ruangan itu mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke pintu satu demi satu. Bang! Saat mereka melihat ke atas, pintu dibuka dengan paksa. Beberapa orang bergegas masuk. Orang-orang ini bukanlah orang asing. Mereka adalah orang-orang yang sering muncul di markas sekte. Pemimpinnya bahkan merupakan perwakilan dari sebuah sekte. Perwakilan dari sekte Guangyu adalah wakil pemimpin sekte Guangyu, Liu Zhu. Orang-orang dari Ice Fire Union ada di belakangnya. Mereka berkata kepada orang-orang di ruangan itu dengan panik, mereka bersikeras menerobos masuk. Kami tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Tentu saja, guru surgawi peringkat delapan tidak dapat menghentikan guru surgawi peringkat sembilan untuk menerobos masuk. Melihat Liu Zhu menerobos masuk bersama orang-orang, yang mu, sebagai perwakilan kam, secara alami berbicara lebih dulu. Dia mengerutkan kening dan segera berteriak, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencoba menimbulkan masalah dengan menerobos masuk ke sini? Menyebabkan masalah? Liu Zhu segera berteriak dengan marah dan berkata dengan lantang, saya ingin bertanya kepada Anda, sekaranglah saatnya semua sekte bekerja sama untuk melawan dunia luar. Anda benar-benar berani menimbulkan masalah. Semua orang di ruangan itu terkejut. Kelima perwakilan itu saling memandang, mata mereka dipenuhi keraguan. Liu Zhu, Yan Yue membuka mulutnya, suaranya sangat dingin ketika dia berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Mengapa berpura-pura marah? Menurutmu siapa yang bisa kamu takuti? Mendengar itu, mata Liu Zhu menjadi dingin. Dia kemudian berteriak dengan marah, kalian masih berpura-pura. Apakah Anda ingin tahu apa yang terjadi? Kalau begitu, beri tahu semua sekte. Ayo pergi. Liu Zhu berteriak, ayo naik sekarang dan biarkan semua sekte datang dan menilai. Setelah mengatakan itu, Liu Zhu memimpin kerumunan dan pergi. Melihat sosok orang-orang ini pergi, kelima perwakilan itu saling memandang, mata mereka berubah serius. Meskipun sekte Guangyu buruk, mereka tidak bodoh. Pasti ada sesuatu yang terjadi.